Berita yang dikirim oleh Immortal Canggu sudah cukup membuat Su Fang merasakan krisis. Setelah para ahli alam iblis menemukan ritus dao setan kuno seribu aliran, para ahli alam iblis dengan paksa menghancurkan ritual dao tersebut, menyebabkan keributan yang menarik para penggarap di sekitar reruntuhan. Hasilnya, semakin banyak kultifator dan kekuatan yang mengetahui hal ini. Setelah empat kekuatan besar mengetahuinya, mereka segera mengirimkan sejumlah besar ahli untuk membunuh mereka. Pembantaian berdarah terjadi di dalam dan di luar reruntuhan kuno seribu arus. Adapun para penguasa dunia iblis, mereka diam-diam galak. Empat kekuatan besar telah membunuh dan mengusir sebagian besar kultifator, dan hal ini juga terungkap di bidang dao. Menurut tebakan Immortal Long Valley, sosok tingkat tinggi dari empat kekuatan besar telah memperoleh beberapa petunjuk dari lapangan dao iblis kuno seribu aliran. Dikombinasikan dengan apa yang telah mereka pahami sebelumnya, mereka sudah menebak secara kasar di mana bidang dao kaisar iblis mata air kuning berada. Sayangnya, Immortal Canggu tidak memiliki kewenangan untuk menanyakan lokasi pastinya. Saat ini, yang terbaik adalah tidak bertanya. Jika berita itu bocor, Immortal Canggu tidak akan bisa melanjutkan sebagai penatua. Dia hanya bisa mengandalkan akal sehatnya sendiri. Untungnya, dia memperoleh dua medan dao iblis kuno dan lebih banyak lagi kekuatan kaisar iblis mata air kuning. Dia seharusnya bisa menemukan sesuatu segera setelah menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Dia menghubungi Roh Primordial II. Ternyata Roh Primordial II ada di sekitar lembah naga bumi dan menggunakan reruntuhan tersebut untuk membunuh Huang Fu. Pada saat ini, seorang petinggi tentu saja tidak sepenting bidang dao milik kaisar iblis mata air kuning. Roh Primordial II hendak menyerbu, tetapi Su Fang berpikir bahwa jika empat kekuatan utama benar-benar mencapai medan dao kaisar iblis terlebih dahulu, Roh Primordial II mungkin berguna. Dia membiarkannya terus mengendalikan Laut Awan Huang Fu dan menunggu langkah selanjutnya. Setelah beberapa saat, Su Fang sampai di puncak gunung di kedalaman hutan. Su Fang melepaskan 30 lebih ahli dan mengaktifkan formasi susunan penginderaan. Kemudian, dia memimpin 30 lebih ahli dan duduk bersila di dalam formasi susunan. Jauh di dalam lereng gunung Chang, Su Fang menyerap energi misterius dan ki sejati semua orang. Dia menggunakan aura Raja Iblis Mata Air Kuning, Yin Qian Liu, dan Iblis Kuno Baisan sebagai sumber untuk mengaktifkan seni menyusut kehidupan Tianji. Bahkan jika Su Fang melangkah ke alam abadi surgawi ke-9, dia hanya bisa merasakan teknik penyusutan kehidupan dari jarak puluhan mil. Namun, dengan menyerap energi semua orang dan mengaktifkan seni penyusutan kehidupan rahasia surga bersama-sama, Su Fang dapat merasakan jarak 10 kali lipat. Dia bahkan bisa menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surga untuk menangkap aura ratusan mil dari tanah terpencil. Ini luar biasa. Segera, tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi mulai muncul di benak Su Fang. Awalnya hanya sedikit, namun lama-kelamaan membesar. Gerakan-gerakan ini tidak berasal dari aura Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning, melainkan dari aura murid empat kekuatan besar. Di antara Rune Dao, bahkan ada beberapa siluet sosok yang jelas. Misalnya saja Huang Fu Fei, Chou Yun, Tong Yue, dan murid istimewa lainnya. Ada juga aura bangga surga Chang Hen, Long Valley Immortal, dan Master Surga Willuan. Bahkan Tuan Luan ada di sini. Lalu, ada juga beberapa aura Yan Sen Xin, Peri Suan Xin, Gu Hua Jun, dan lainnya. Dia merasakan lebih dari 100 ribu aura kultifator, dan hampir semuanya berada di sekitar Lembah Naga Bumi. Tampaknya Lembah Naga Bumi adalah alasan mengapa begitu banyak pembudidaya berkumpul di gurun sepanjang ratusan mil ini. Berdengung. Ini berlangsung selama lebih dari dua jam. Namun, dia masih belum merasakan aura yang dia cari. Saat dia hendak mengakhiri pencarian dan melakukan perjalanan beberapa ratus lijauhnya untuk terus menggunakan Life Shrinking Art, dia tiba-tiba menangkap aura familiar. Ketika Su Fang memusatkan seluruh indranya pada aura ini, seorang kultifator gemuk muncul dalam Rune Dao di benaknya. Jelas sekali bahwa itu adalah Biksu Sang Deh. Selain itu, ada aura familiar lain yang datang dari orang ini, yang mirip dengan kekuatan Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Jelas sekali bahwa itu adalah botol Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Saya baru saja melalui pertarungan hidup dan mati dan kehilangan beberapa harta Dharma. Saya seharusnya tidak mencari masalah. Namun, Biksu Sang Deh memiliki botol Kaisar Iblis Mata Air Kuning, yang merupakan harta Dharma Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Saya harus melihat apa yang dilakukan orang ini. Mungkin saya dapat menemukan sesuatu dan menekannya. Dia tidak menemukan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning, tetapi dia menemukan Biksu Sang Deh. Dia mengembalikan semua ahli ke ruang harta Dharma dan menggunakan kecepatan terbang luar biasa yang dibawa oleh sembilan alam surga abadi Dao. Dia menginjak pedang terbangnya dan terbang menuju sekitar lembah naga bumi. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Masih ada hutan berbahaya yang jaraknya puluhan li dari lembah naga bumi. Su Fang melangkah keluar dari kabut bintang dan menggunakan lingkaran besar kesempurnaan untuk merasakannya lagi. Dia secara akurat merasakan bahwa Biksu Sang Deh berada di hutan sekitar 10 li jauhnya. Dia tidak sendiri, ada ahli lain. Ketika dia merasakan ahli ini, dia tiba-tiba merasakan aura yang sedikit mirip dengan aura Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Mungkinkah orang ini? Dia segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan menggabungkannya dengan kemampuan lingkaran besar kesempurnaan. Dia melewati pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan melihat Biksu Sang Deh dan seorang pria parubaya berpakaian hitam meninggalkan lembah naga bumi dengan cepat. Pria berbaju hitam memang memiliki aura yang berhubungan dengan Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Terlebih lagi, Biksu Agung Sang Deh tidak lagi menyembunyikan dirinya dan menunjukkan wajah aslinya. Tubuh orang ini montok dan badannya agak kekar. Mungkin dia mendapat terlalu banyak uang, dia juga memiliki kepala gemuk dan telinga besar, serta kepala botak berkilau. Adapun pria berbaju hitam di sampingnya, dia tampak murung. Hidung bengkok dan kelopak matanya yang tunggal membentuk tampilan yang mematikan. Jelas sekali dia bukan orang baik. Keduanya masih bergerak dengan kecepatan normal dan perlahan meninggalkan hutan. Terlalu abnormal bagi keduanya untuk memiliki aura Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Su Fang menyembunyikan auranya dan diam-diam mengikuti mereka dari jarak sekitar 10 li. Basis budidayanya telah meningkat dua tingkat, dan sembilan pembudidaya alam surga abadi dao dapat menyembunyikan auranya dengan lebih cerdik. Tidak peduli seberapa kuat Biksu Sang Deh sekarang, dia tidak dapat dengan mudah menyembunyikan aura Su Fang sekarang. Mereka terus meninggalkan lembah naga bumi. Seratus li jauhnya, kedua ahli itu masih bergerak melewati kabut bintang. Sekitar seribu li jauhnya. Di pegunungan lahan basah, kedua ahli itu melambat. Ada banyak sekali aura ahli. Sekitar sepuluh li jauhnya. Kelembapan dan kabut bintang menyatu ke dalam kehampaan. Su Fang, yang berdiri di atas pedang terbangnya, menyedotnya ke telapak tangannya. Kemampuan tahap kesempurnaan hebat dapat mengunci kedua ahli tersebut. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa setidaknya ada dua puluh aura ahli yang datang dari kedalaman dunia lembab di depan. Dia terus mengikuti mereka. Ketika dia memasuki pinggiran pegunungan, Su Fang merasakan banyak aura iblis lemah yang mirip dengan aura kaisar iblis mata air kuning yang merembes keluar dari aura para ahli. Aura semacam ini hanya dapat dideteksi dengan kemampuan tahap kesempurnaan hebat yang dikombinasikan dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Ahli biasa tidak akan bisa mendeteksi aura setan semacam ini dengan indera mereka. Di sisi lain, Su Fang telah memperoleh kekuatan kaisar iblis mata air kuning, jadi dia memiliki keuntungan dalam hal penginderaan. Biksu Sangda adalah orang tua yang cerdas. Saya pikir dia dan pria berbaju hitam ingin bekerjasama untuk menemukan dojo kaisar iblis mata air kuning. Saya tidak menyangka begitu banyak ahli yang berkumpul bersama. Sepertinya mereka ingin melakukannya bekerjasama untuk menemukan dojo kaisar iblis mata air kuning. Matanya berkedip karena kelihayan. Dia sepertinya tahu mengapa sekelompok orang ini berkumpul. Dia memanggil Wuling Goblin dan memasukinya. Wuling Goblin menggunakan kiroh bumi alami untuk perlahan melintasi puncak gunung di sepanjang tanah. Setelah sekitar selusin puncak gunung, ada sebuah ngarai di depan. Ada juga sedikit aliran udara jurang di ngarai. Sepertinya ini juga tempat yang berbahaya, tapi tidak ditunjukkan di peta. Kelompok ahli itu tidak berada di dalam jurang, melainkan di sebuah gua dekat ngarai. Wuling Goblin tiba di sekelompok batu sekitar 3-4 li jauhnya. Pada saat ini, Su Fang melepaskan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya lagi. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Dia benar-benar melihat menembus kabut bintang dan aliran udara. Dia melihat ada lebih dari 30 ahli berkumpul di beberapa gua. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang penatua. Saat ini, mereka semua berkumpul di sebuah gua pusat. Meskipun ada formasi di luar, itu tidak bisa menghentikan kemampuan tahap kesempurnaan hebat untuk menembus. Lusinan ahli tampaknya berkumpul karena kembalinya biksu sang de dan pria berjubah hitam. Orang-orang ini berbicara. Ternyata tujuan berkumpulnya orang-orang ini seperti yang diharapkan Sufang. Mereka ingin menggunakan token atau harta sihir kaisar iblis mata air kuning di tangan mereka untuk bersama-sama mengaktifkan teknik penginderaan langit dan bumi guna menemukan dojo kaisar iblis mata air kuning di gurun ini. Mereka telah melakukan hal ini selama beberapa dekade. Ketika empat kekuatan besar mengadakan pelatihan bersama, beberapa dari mereka telah bergabung untuk menemukan dojo kaisar iblis mata air kuning. Adapun biksu sang de dan pria berjubah hitam, mereka pergi ke lembah naga bumi untuk menanyakan berita terbaru. Mereka juga sepertinya telah memahami sesuatu. Mereka berdiskusi sebentar, dan tiba-tiba menyebutkan tempat yang berbahaya. Jurang tenggelam. Ternyata mereka telah mengunjungi banyak tempat berbahaya selama periode waktu ini, dan mereka telah menemukan beberapa kia iblis kuno di semua tempat tersebut. Namun, hanya Sinhole Abyss yang memiliki kia iblis yang paling mirip dengan token kaisar iblis mata air kuning. Sebelumnya, hanya sedikit dari orang-orang ini yang bekerja bersama. Belakangan, semakin banyak orang yang bergabung, membentuk skala saat ini. Dengan banyaknya ahli di Sinhole Abyss, ada kemungkinan 50 hingga 60 persen dojo kaisar iblis mata air kuning ada di sana. Pada saat berikutnya, dalam waktu kurang dari satu jam, orang-orang ini secara tak terduga menghapus formasi dan meninggalkan tempat berbahaya ini bersama-sama. Menurut peta, arah mereka pergi adalah Sinhole Abyss. Di alam Astral Huang Z, ada beberapa daerah terlantar yang luas. Sinhole Abyss adalah salah satunya. Sufang belum pernah ke sana karena Sinhole Abyss berada di belakang alam Astral Huang Z. Itu hampir melampaui keseimbangan dunia besar Sianau dan dunia besar Yuan Lu. Lembah Phoenix berada di tengah, dan lahan terlantar lainnya yang lebih besar hampir semuanya berada di wilayah tengah. Hanya Sinhole Abyss yang tertinggal jauh. Sufang ingin bergegas ke Sinhole Abyss terlebih dahulu, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa orang-orang ini semuanya adalah ahli di era saat ini. Mereka sangat mampu, dan dengan teknik penginderaan langit dan bumi, mereka mungkin bisa menemukan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning di hadapannya. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman mendalam tentang Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Masuk lebih dulu tidak cukup untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung. Ada tiga lapis jebakan yang menunggu untuk dilewati oleh semua pembudidaya. Setengah tahun penuh. Mereka akan mencapai Sinhole Abyss. Karena di bawah kabut bintang selalu ada lubang pembuangan yang terlihat seperti sumur di hutan atau pegunungan. Itu seperti monster yang berhibernasi di bawah tanah dengan mata terbuka. Menguasai. Immortal Changgu juga mengirimkan suaranya. Itu adalah kabar baik bagi Su Fang. Para tetua konstelasi sembilan surga dan beberapa murid khusus semuanya telah menerima kabar bahwa mereka akan pergi ke Sinhole Abyss. Jelas sekali, empat kekuatan besar juga telah memastikan bahwa Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning berada di jurang tenggelam. Berita ini diharapkan dan tidak terduga oleh Su Fang. Karena Dojo Seribu Aliran telah ditemukan, maka Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning secara alami akan muncul ke permukaan secara bertahap. Dia menghubungi roh primordial kedua. Bahkan dengan identitas pembawa acara Huang Fu Yunhai, dia masih belum menerima kabar tersebut. Tampaknya empat kekuatan besar ingin mengirim ahlinya ke Sinhole Abyss untuk menjelajah terlebih dahulu. Hah, hah, hah. Saat ini, lebih dari 30 ahli di depannya melompat ke tanah. Sebuah Sinhole yang sangat mengejutkan terletak di kedalaman pegunungan dan hutan. Saat itu gelap dan suram, dan orang akan mengira itu adalah lautan pepohonan. Setelah mendarat, mereka mulai membuat formasi di tepi Sinhole. Semua orang membentuk segel tangan dan menyatukan kisejati dan kekuatan sihir mereka. Jelas sekali, mereka ingin merasakan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Ketika Su Fang datang ke lautan pepohonan beberapa mil jauhnya dan menggunakan kemampuan elemen kayunya untuk menyatu dengan pohon-pohon raksasa, dia merasakan Ki Iblis yang sedikit kuat mirip dengan Kaisar Iblis Mata Air Kuning yang perlahan meresap dari formasi. Saya juga akan merasakannya. Sejak dia datang ke Sinhole Abyss, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Dia masih menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan menggunakan Ki Iblis Kaisar Iblis Mata Air Kuning sebagai sumber untuk menenangkan diri secara bertahap. Sayangnya, setelah setengah dupa, masih belum ada tanda-tandanya. Saat sepi, ia menemukan puluhan ahli itu juga belum mendapatkan panen sedikitpun. 1132 Ketika Su Fang melihat bahwa mereka telah menghapus formasi, kebanyakan dari mereka tidak senang, jadi dia mendekat dan menggunakan kemampuan kayunya untuk mengintegrasikan dirinya secara sempurna dengan hutan. Bahkan jika itu adalah master manapun, mustahil bagi mereka untuk merasakan aura Su Fang saat ini. Lebih dari 30 master berkumpul di samping lubang pembuangan. Di hutan lebat, orang-orang ini memasang penghalang dan berkumpul kembali. Saya baru saja menerima kabar bahwa empat kekuatan besar sepertinya telah menemukan jurang maut ini. Anda seharusnya menerima berita tersebut melalui berbagai saluran. Di antara orang-orang ini, kebanyakan dari mereka mengenakan jubah tau berwarna gelap, dan beberapa dari mereka juga memakai topeng. Salah satunya memakai topeng perunggu. Dilihat dari suaranya, dia seharusnya seorang pria parubaya. Orang ini berbicara lebih dulu. Saya juga baru saja menerima kabar bahwa saya memiliki koneksi di Clear Sky Tau Sunscroll Door. Tampaknya beberapa orang tingkat tinggi bergegas ke jurang pembuangan. Seorang lelaki tua lainnya juga berbicara. Jadi kita bisa yakin bahwa ada lusinan tempat berbahaya yang terkenal di dunia astral huang se. Dojo Kaisar Iblis musim semi kuning seharusnya berada di jurang lubang runtuhan. Dalam tahun-tahun ini, tempat paling berbahaya yang mereka temukan adalah lembah Phoenix dan alam peleburan inti. Sebaliknya, hanya ada sedikit orang yang datang ke jurang lubang runtuhan. Saya juga pernah ke jurang lubang pembuangan sebelumnya, tapi saya sendiri tidak menemukan apapun. Kali ini kita punya banyak orang, jadi kita seharusnya bisa menemukan sesuatu di dunia bawah tanah jurang lubang pembuangan. Saya pikir kita juga harus memberi tahu orang-orang kita sendiri untuk memasuki jurang kehancuran. Jika tidak, jika empat kekuatan besar benar-benar mengatur pasukan mereka di sini, akan lebih merepotkan bagi mereka untuk masuk. Baiklah, biarkan bawahan kita menyelinap masuk dulu. Sebaliknya, kita istirahat sebentar. Setengah hari kemudian, kita akan masuk ke lubang pembuangan. Pada saat ini, para master di sekitarnya mengangguk, dan tidak ada yang keberatan. Semua suara ini terdengar jelas oleh Su Fang, termasuk penampilan dan ekspresi sebagian besar master di sini. Mereka tidak bisa lepas dari kekuatan matanya. Dia memberikan perhatian khusus kepada Biksu Sang De. Pada jarak sedekat itu, ia dapat dengan jelas merasakan berbagai jenis kekuatan yang mirip dengan Kaisar Iblis musim semi kuning dari ki asli milik orang lain. Saudara Yan, bawahanku secara tidak sengaja bertemu dengan orang-orang dari dunia abadi hukum surgawi. Saat dia mendengar gerakan sekelompok master, dua master datang ke sisi lain hutan. Mereka tampak sedang berpatroli, namun nyatanya keduanya saling berbisik. Su Fang menoleh dan menemukan bahwa pembicaranya adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan. Dia memiliki tubuh biasa, tetapi struktur tulangnya sangat mencengangkan. Sekilas, dia tahu bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Kultifator yang dia sebut sebagai saudara Yan adalah orang pertama yang berbicara dengan topeng perunggu. Kultifator bertopeng perunggu harusnya lebih muda dari lelaki tua di sampingnya. Namun, lelaki tua itu memperlakukan orang ini dengan sangat hormat. Tampaknya asal-muasal kultifator bertopeng perunggu itu tidak sederhana. Yang paling penting, lelaki tua itu menyebutkan alam surgawi Dao abadi. Alam abadi Dao surgawi juga merupakan kata yang kasar bagi Su Fang karena Huang Lingyao, anak bintang tuju, Seng Changsheng, dan roh hukum Valet Klautnya semuanya ada di sana. Tria bertopeng perunggu itu melambat dan berkata, orang dari alam abadi surga Dao adalah putra ketiga kaisar abadi Tianang, Long Sao Jun. Tuan Muda Long adalah yang paling berbakat dari tiga putra kaisar abadi Tianang. Dia juga salah satu dari sepuluh bangsawan muda, yang menunjukkan betapa menakjubkan bakatnya. Orang tua itu mengangkat alisnya. Sepertinya dia mengenal dunia besar Ao abadi dengan sangat baik. Dia kemungkinan besar adalah seorang ahli dari immortal Ao Great World. Tuan Muda Long memang muda dan berbakat. Dia juga diam-diam membawa beberapa orang kuat. Alam abadi Dao Surgawi juga ingin mendapatkan warisan kaisar iblis musim semi kuning dari empat kekuatan besar. Saudara Yan, jika kita bertemu Tuan Muda Long, bukankah kita akan bertarung? Haha. Pria bertopeng perunggu itu tiba-tiba mendengus, menunjukkan semacam keberanian yang tidak bisa dilihat oleh ahli lainnya. Benar-benar ahli yang sombong. Setelah mendengar ini, Su Fang melihat wajah bangga pria bertopeng perunggu itu dan bertanya-tanya, saya pikir orang ini juga ahli dari alam surgawi Dao abadi, tetapi sebenarnya bukan. Terlebih lagi, nada suara lelaki tua itu dengan jelas menunjukkan bahwa perunggu ini pria bertopeng memiliki dendam dengan alam surgawi Dao abadi. Benar saja, pria bertopeng perunggu itu mencibir, maksudmu aku takut dengan alam surgawi Dao abadi? Tidak, tidak, Saudara Yan, bagaimana istana kaisar ketenangan bisa takut pada alam surgawi Dao abadi? Orang tua itu bergidik dan sepertinya menyadari sesuatu. Rumah kaisar ketenangan. Su Fang, yang telah menyatu dengan dahan pohon besar dan berubah menjadi warna yang sama dengan pohon itu, tidak bisa menahan gemetar. Untungnya, kekuatan kayunya telah berubah hingga dia bisa menggunakannya sesuka hati. Kalau tidak, kali ini dia akan membuat keributan. Su Fang diam-diam berpikir, ternyata pria bertopeng perunggu itu berasal dari istana kaisar ketenangan. Istana kaisar ketenangan adalah istana kaisar ketenangan. Mereka mengirim orang untuk mencariku secara diam-diam. Ini benar-benar dunia yang kecil. Aku belum tahu. Saya belum tahu mengapa istana kaisar ketenangan mencari saya, dan kali ini saya telah bertemu dengan ahli istana kaisar ketenangan. Jika memungkinkan, saya akan menggunakan segala cara untuk menekan orang ini. Di sisi lain, dia sangat ingin tahu mengapa istana kaisar ketenangan dan alam abadi dao surgawi adalah musuh. Mereka berdua adalah kekuatan besar di dunia besar Sianau, dan harus dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Salah satunya adalah kekuatan besar di balik sekte matahari putih dao surgawi, dan yang lainnya bahkan lebih misterius. Pria bertopeng perunggu dan lelaki tua itu berpatroli di sepanjang hutan, dan terus mencibir, alam abadi dao surgawi dan istana kaisar ketenangan telah menjadi musuh sejak lama. Anda seharusnya sudah mendengarnya sejak lama, yang tertinggi kaisar ketenangan dari istana kaisar ketenangan membunuh seekor naga dewa. Orang tua itu tercengang, ya, ini adalah rumor. Selama seseorang adalah ahli di dunia besar Sianau dan dunia makro lainnya, dia pasti sudah mendengar rumor ini. Apakah itu benar-benar terkait dengan alam abadi dao surgawi? Tentu saja itu terkait, dan itu bukan rahasia. Tapi kebenarannya hanya diketahui oleh beberapa ahli di dunia besar Sianau. Lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, seorang ahli tak tertandingi muncul di keluarga panjang alam abadi dao surgawi. Miliknya kekuatannya sebanding dengan kaisar abadi Tianang. Orang ini mempraktikkan keterampilan unik keluarga panjang, dan tampaknya telah memperoleh kekuatan nyata yang berhubungan dengan suku naga. Tanpa diduga, dia berkultivasi menjadi manusia naga. Pada saat itu, keluarga panjang tidak berhubungan baik dengan istana kaisar ketenangan. Manusia naga itu berani membunuh di istana kaisar ketenangan dan ingin bertarung dengan kaisar ketenangan. Begitu, akibatnya, ahli keluarga panjang pergi menemui kaisar ketenangan dan dibunuh olehnya. Tentu saja, dia datang ke pintu kaisar ketenangan. Saat itu, saya masih remaja. Meskipun saya tidak melihat pertempuran besar itu, itu juga mengejutkan banyak raksasa tersembunyi di dunia besar Sianau. Saya mendengar bahwa ahli dari keluarga panjang berubah menjadi manusia naga, tetapi pada akhirnya dibunuh oleh kaisar ketenangan. Kulitnya terkelupas dan urat dagingnya dicabut. Haha, itu sangat memuaskan. Kemudian, saya mendengar bahwa kaisar abadi Tian'ang dari keluarga panjang pergi menemui kaisar ketenangan secara langsung dan memintanya untuk menyerahkan mayatnya, tetapi kaisar ketenangan mengabaikannya. Aku tidak menyangka ada rahasia seperti itu. Kaisar ketenangan sudah lama membunuh naga dewa, tapi aku tidak menyangka dia membunuh ahli keluarga panjang di alam surgawi dao abadi. Orang tua itu sangat terkejut. Adapun pria bertopeng perunggu, dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan tangan terlipat di belakang punggung dan tubuh terangkat tinggi, dia berjalan ringan di bawah bintik-bintik cahaya. Saat ini, latar belakangnya sungguh luar biasa. Petik 2.2 Di hutan lebat di kejauhan. Di bawah garis redup yang dibentuk oleh cahaya, Su Fang tiba-tiba muncul di batang pohon. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa istana kaisar ketenangan dan alam abadi dao surgawi memiliki hubungan seperti itu. Keluarga panjang di alam abadi dao surgawi benar-benar hebat. Mereka memiliki ahli manusia naga, tetapi kaisar ketenangan adalah bahkan lebih luar biasa lagi. Dia bisa membunuh para ahli dan bahkan kaisar abadi Tianang dari alam abadi dao surgawi tidak bisa melakukan apapun padanya. Mungkin hubungan antara kedua keluarga akan bermanfaat bagiku di masa depan. Berdesir. Dia segera menggunakan kekuatan kayu dan pergi ke kedalaman hutan. Setelah beberapa saat, lebih dari 30 ahli melompat ke dalam lubang pembuangan. Su Fang mengikuti mereka dengan tenang. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, dia tidak dapat dibandingkan dengan begitu banyak ahli. Dia akhirnya tahu kenapa disebut Sinhole Abis. Lubang runtuhan tersebut seolah memanjang langsung dari inti bumi ke permukaan tanah dalam garis lurus, membentuk jurang alami yang lurus ke bawah. 100 meter di bawahnya, ada kabut bintang, jadi jurangnya tidak terlalu buruk. Puluhan ribu meter di bawahnya, terdapat beberapa retakan yang menakjubkan seperti ngarai, memanjang hingga ke kedalaman secara vertikal dan horizontal. Lebih dari 30 ahli tidak lagi masuk lebih dalam ke jurang lubang pembuangan. Sebaliknya, mereka pergi ke celah dan ngarai di dekatnya. Untungnya, tidak ada aliran udara untuk saat ini. Ketika Sufang mendekat, mereka mengambang di tebing. Mereka mengaktifkan formasi dan melepaskan aura iblis yang berhubungan dengan kaisar iblis mata air kuning lagi. Mereka menggunakan persepsi langit dan bumi untuk menembus jurang di sekitarnya. Aura iblis yang dikeluarkan oleh orang-orang ini lebih kuat dari sebelumnya. Setelah sekitar satu jam penginderaan, meskipun mereka tidak menemukan apapun, sepertinya ada beberapa gerakan berbeda dari jurang tersebut. Mereka terus masuk lebih dalam. Demi kehati-hatian, dia memasuki tubuh Wuling Goblin dan membiarkan Wuling Goblin perlahan mengikuti mereka beberapa mil di belakang. Berdengung. Tanpa diduga, kekuatan tahap kesempurnaan tiba-tiba muncul. Dua aura tiba-tiba muncul dari jurang di belakang mereka. Dia baru saja terkejut sedetik yang lalu, tapi dia terkejut sedetik kemudian. Aura yang dikeluarkan oleh kedua kultifator itu sebenarnya adalah aura iblis yang familiar. Hal ini membuat Sufang memusatkan sebagian perhatiannya pada kedua kultifator tersebut. Mereka sangat cepat. Pada awalnya, dia tidak berpikir bahwa mereka datang untuk para ahli di depannya. Tapi setelah beberapa saat, mereka diam-diam mengikuti di belakang seperti Sufang. Setelah merasakannya lagi, Sufang menunjukkan sedikit ketakutan. Ada bau darah iblis surgawi di aura iblis. Mereka adalah ahli dunia iblis. Mereka memiliki metode yang baik dan diam-diam dapat mengamati pergerakan para ahli ini. Sekarang, ada sepasang mata lain yang menatap para ahli di depan. Namun, Sufang masih tidak mengerti bagaimana para ahli dunia iblis ini bisa menemukan tempat ini. Waktu terus berlalu di jurang lubang runtuhan, lebih dari 30 ahli memasuki dunia yang lebih dalam dan berhenti untuk merasakan setiap 10 mil. Hal yang dikhawatirkan Sufang juga terjadi. Kekuatan yang sempurna merasakan beberapa aura dari 4 kekuatan utama. Jelas sekali, para ahli dari 4 kekuatan besar secara bertahap datang ke jurang kehancuran. Dengan cara ini, beritanya akan segera bocor. Pada saat itu, para penggarap akan tahu bahwa kaisar iblis mata air kuning berada di jurang yang dalam. Empat kekuatan besar tidak akan mampu menghentikan ambisi para penggarap tersebut. Us, gelombang. Tiba-tiba, iblis yang diam-diam mengikuti salah satu ahlinya pergi lebih dulu, meninggalkan iblis lain yang masih diam-diam mengikutinya. Wuling Goblin, terus ikuti mereka secara diam-diam. Perhatikan iblis itu. Aku akan mengikuti iblis itu. Saat mata Sufang berbinar, dia diam-diam keluar dari mulut Wuling Goblin. Wuling Goblin terus terbang ke atas tebing dengan sabuk batu, tanpa suara. Ada pun Sufang. Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menyembunyikan auranya secara ekstrim. Tanpa tempat persembunyian alami bagi Wuling Goblin, Sufang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengikuti iblis tersebut. Setan itu terbang menuju sisi lain jurang. Sufang menjaga jarak sejauh 15 mil. Dia percaya bahwa dengan kemampuan iblis, mustahil dia merasakan jarak yang begitu jauh di abis wastelen. Dia juga tahu bahwa jika dia melewati jarak ini, akan sulit baginya untuk merasakan jejak pihak lain. Setan itu sangat cepat dan segera tiba di jurang yang lebih dalam yang jaraknya 100 mil. Apalagi ia terbang langsung menuju jurang Sinhole dalam garis yang hampir lurus. Ia juga memasuki jurang di sekitarnya beberapa kali untuk menjaga agar tidak diikuti dari belakang. Baru dua jam berlalu, iblis itu melambat. Pada saat yang sama, Sufang juga merasakan lusinan ki iblis yang datang dari kabut bintang di bawah. 1133 Lebih dari selusin helai setan ki. Setelah merasakannya, dia menemukan mereka cukup familiar. Tampaknya mereka berada di pihak yang sama dengan para ahli alam iblis yang muncul dalam ritus dao setan kuno seribu aliran. Dia mendekat sedikit lebih dekat hingga jaraknya 5 kilometer. Dia memfokuskan pikirannya dan membiarkan ritus dao iblis kesempurnaannya memasuki kabut. Seolah-olah dia menggunakan tangannya untuk perlahan-lahan membelah kabut, seperti bayi yang melihat dunia untuk pertama kalinya dengan matanya. Perlahan, lebih dari selusin ahli duduk bersila dalam formasi setan muncul. Orang pertama yang dilihatnya adalah manusia alam iblis yang dikenalnya. Ini adalah pria tampan yang muncul dari iblis gorila raksasa. Pria yang tampan. Jika seseorang tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang penggarap setan, mereka mungkin akan bingung dengan penampilannya, terutama para wanita. Tak satu pun dari mereka yang bisa lepas dari pesona pria tampan itu. Namun sebenarnya, di balik kulit cantiknya terdapat iblis-iblis surgawi yang sangat jelek. Saat dia melihat orang ini, dia merasakan ancaman dari kehampaan. Dia terlalu kuat, bahkan ritus dao iblis kuno seribu aliran bisa memaksa masuk. Kekuatan macam apa ini? Tuanku. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia berusia sekitar 70 tahun dan mengenakan jubah hitam. Dari pola iblis di jubahnya, Sufang tahu bahwa dia adalah ahli gunung iblis surgawi yang tiada taranya. Pria alam iblis itu masih duduk bersila. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan meraih aura para ahli yang duduk bersila di sekitarnya. Kemudian, sebuah kuali pecah dan banyak pecahan yang tampak seperti pembakar dupa perlahan keluar dari kepala pria itu. Sekarang kami dapat memastikan bahwa ritus dao kaisar iblis mata air kuning berada di jurang yang dalam ini. Terlebih lagi, ia berada di jurang yang lebih dalam lagi. Manusia alam iblis tiba-tiba tersenyum dingin. Orang tua di sampingnya membungkuh. Bawahan kami mengirim berita bahwa beberapa dari empat kekuatan besar telah tiba di jurang maut. Beberapa kultifator lain juga telah menerima berita. Saya perkirakan dalam beberapa tahun, akan ada puluhan juta ahli yang berebut ritus dao kaisar iblis. Manusia alam iblis mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Agar para ahli dari Gunung Iblis Surgawi dan Sekte Iblis Sembilan Laut menyelinap masuk, empat kekuatan besar memang mempunyai beberapa trik di lengan baju mereka. Kita tidak bisa secara terbuka melawan ritus dao abadi, jadi mari kita bertarung dalam kegelapan. Pada akhirnya, mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan ritus dao kaisar iblis. Juga, apakah Gunung Iblis Surgawi dan Sekte Iblis Sembilan Laut sudah menemukan keberadaan bocah nakal yang mencuri harta dari ritus iblis dao kuno itu? Dua kekuatan besar kami secara alami tidak takut dengan empat kekuatan besar. Jangan khawatir, Tuan. Adapun kultifator yang Anda minta kami temukan, kami belum menemukan apapun. Bukankah kamu mengatakan bahwa topeng itu bernama Gosves Raksasa dan milik Gunung Iblismu? Tetapi Raksasa Wajah Hantu telah lama hilang di alam Astral Huangse. Gunung Iblis Surgawi kami telah mencarinya sejak lama, tetapi kami belum menemukannya. Saya pikir kultifator dengan Raksasa Wajah Hantu tidak dari Gunung Iblis Surgawi kita. Orang tua itu merasa bahwa pria dari dunia iblis sepertinya sedang menatap Gunung Iblis, jadi dia segera menjauhkan diri dari masalah ini. Kultifator itu dapat dengan mudah memasuki dojo mantan Guru Kaisar Agung Mata Air Kuning. Dia pasti telah menerima semacam kekuatan kemauan untuk memberikan perintah. Mulai sekarang, kita akan mencari Raksasa Wajah Hantu di jurang lubang surga. Jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, itu yang terbaik. Jika tidak bisa, kita harus mendapatkan mayatnya. Pria itu segera memesan. Kemudian, dia memimpin sebagian besar ahli, meninggalkan dua pria berjubah hitam, dan menghilang ke dalam jurang yang dalam. Gunung Iblis adalah kekuatan yang sangat kuat, namun di mata dunia iblis, rasanya seperti pasukan yang tidak terorganisir. Karena para ahli dari dunia iblis memiliki informasi tentang Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning, aku akan mengikuti mereka. Dia mengirimkan suaranya ke Wuling Goblin, dan dia terus mengikuti para ahli alam iblis ke kedalaman Heaven Pit Abyss. Seiring berjalannya waktu, Su Fang merasakan kehadiran lebih banyak aura kultifator, terutama aura empat kekuatan besar. Dia memperkirakan banyak ahli telah datang ke Heaven Pit Abyss. Para ahli alam iblis, seperti kelompok Biksu Agung Sangde, menghabiskan beberapa waktu untuk merasakan setelah menempuh jarak tertentu. Lambat laun, mereka merasa seperti akan mengikuti para ahli alam iblis ke kedalaman alam astral Huang Zhe. Menguasai. Sebulan telah berlalu, dan Imortal Canggu tiba-tiba mengirimkan suaranya, saya telah menerima kabar bahwa para petinggi dari empat kekuatan besar tampaknya agak yakin bahwa Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning berada di bagian terdalam dari jurang dingin surga. Itu terhubung keluar angkasa di ujung aliran udara. Oleh karena itu, beberapa orang berspekulasi bahwa Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning berada di luar angkasa di luar kedalaman alam astral Huang Zhe. Kata-kata ini membuat Su Fang, yang bersembunyi di aliran udara, tercengang. Jika itu benar-benar di luar angkasa, mungkin tidak akan banyak pembudidaya yang berani masuk jauh ke luar angkasa untuk merebut harta karun. Guru, saya akan terus memata-matai secara diam-diam pergerakan empat kekuatan besar. Selain itu, saya telah mengirim orang untuk mencari kuali pil bermutu tinggi untuk membantu guru menyempurnakan pil langit abadi Yin Yang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jika Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning benar-benar berada di luar angkasa, kamu harus masuk juga. Lagi pula, denganku di sini, ada kepastian bahwa aku akan bisa meninggalkan luar angkasa lagi. Dengan bantuan ahli sepertimu, aku akan lebih percaya diri dalam mendapatkan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Oke. Immortal Canggu sepertinya menjawab dengan tegas, namun di sisi lain, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Luar angkasa, tanah terlarang bagi kehidupan. Kenapa aku punya firasat kuat bahwa Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning berada di luar angkasa? Dengan kekuatan dan kemampuan kedua iblis kuno saat itu, mereka secara alami tidak akan dengan mudah menempatkan makam Kaisar Iblis di alam Astral Huangse. Kecil kemungkinannya mereka akan menempatkannya di luar angkasa. Perasaan kuat tiba-tiba membara di hatinya. Dia terus diam-diam mengikuti para ahli dunia iblis. Selama periode ini, beberapa ahli di Mendawo bergabung. Tampaknya dunia iblis juga telah membuat persiapan yang cukup kali ini. Setelah beberapa saat, kemampuan tahap kesempurnaan hebat dapat dengan mudah merasakan aura empat kekuatan utama. Tampaknya sejumlah besar ahli dari empat kekuatan besar telah datang ke Sinhole Abis. Pada saat yang sama, Wuling Goblin juga mengirimkan berita bahwa Biksu Agung Sangde dan para ahli Istana Kaisar yang tenang sedang mendekati jurang dengan aliran udara yang sangat menakutkan. Jurang tersebut berangsur-angsur menjadi kosong dari materi, namun ditelan oleh aliran udara yang menakutkan. Di kedalaman jurang, seharusnya ada jalan menuju luar angkasa. Jelas, lebih dari 30 ahli juga yakin bahwa Dojo Kaisar Iblis juga berada di luar angkasa. Saat ini, Su Fang juga muncul. Kelompok ahli dunia iblis ini juga mendekati jurang Wuling Goblin. Jelas sekali, jalan menuju luar angkasa Dojo Kaisar Iblis tidak ada di mana-mana. Dunia Astral Rawa Sunyi adalah sebuah gurun yang menakjubkan. Di bawah gurun, terdapat banyak ruang ekstrateritorial besar dan kecil, dan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning hanya bisa berada di salah satu ruang ekstrateritorial tersebut. Oleh karena itu, tidak banyak jalur alam yang menghubungkan ruang ekstrateritorial ini. Jika lebih dari 30 ahli menemukannya, tampaknya para ahli dunia iblis juga akan menemukannya di dekatnya. Tuan, lebih dari 30 ahli terus-menerus ditelan oleh aliran udara ke luar angkasa. Apa yang harus saya lakukan? Setelah hampir setengah bulan, Wuling Goblin mengirimkan pemikiran panik. Datang dan bergabunglah denganku sesegera mungkin. Kamu tidak perlu lagi mengawasi orang-orang itu secara diam-diam, jawab Su Fang. Saat ini, melihat sekeliling, tempat ini hanya berjarak sekitar 20 mil dari Wuling Goblin. Di jurang di bawah, sebelum Su Fang bisa merasakan lusinan ahli dunia iblis, tiba-tiba ada gerakan teknik penyusutan kehidupan ilahi. Gelombang Demon Key yang mirip dengan Yellow Springs Demon Emperor datang dari kedalaman jurang ini. Seiring dengan aliran udara, ia mulai mengalir ke jurang di atas. Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning memang berada di luar angkasa di bawah gurun. Namun, para ahli dunia iblis sepertinya juga merasakannya. Namun berbeda dengan para ahli itu, mereka tidak terburu-buru ke luar angkasa. Sebaliknya, mereka menunggu dan terus merasakan. Suara Wuling Goblin terdengar lagi, Tuan, ada beberapa ratus ahli lagi. Tampaknya mereka adalah bawahan dari para ahli sebelumnya. Mereka merasakan aura para ahli yang tertinggal di jurang dan memasuki luar angkasa satu per satu. Biarkan mereka masuk dulu. Kamu bersembunyi dengan baik. Kemarilah dan jangan ketahuan. Beberapa ratus orang. Jelas sekali, mereka adalah para ahli yang dibawa oleh 30 ahli tersebut. Kemungkinan besar ada lebih banyak lagi. Misalnya saja, kediaman Kaisar Tenang tidak hanya bisa menampung satu orang ahli yang bermargayan. Pasti ada ahli lain yang diam-diam mencari aura yang ditinggalkannya dan menyelinap ke luar angkasa untuk merebut dojo Kaisar Iblis. Seperti yang dia duga, tidak butuh waktu lama bagi beberapa pembudidaya untuk memasuki luar angkasa satu demi satu. Tampaknya untuk warisan Kaisar Iblis, terlalu banyak pembudidaya yang takut mengambil risiko dan memasuki luar angkasa. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah beberapa ahli dari empat kekuatan besar juga muncul di luar angkasa. Jelas sekali, empat kekuatan besar juga telah datang. Suara mendesing. Suara mendesing. Para ahli dunia Iblis akhirnya melompat ke dalam aliran udara yang mengalir dari jurang ini. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, mereka benar-benar kehilangan auranya. Sepertinya mereka juga tersapu keluar angkasa oleh aliran udara. Su Fang bertemu dengan Wuling Goblin dan juga terbang menuju gelombang aliran udara yang bergelombang. Saat dia hendak memasuki aliran udara, dia tiba-tiba merasakan aura beberapa kultifator dan ahli dari empat kekuatan besar di atasnya. Sangat cepat. Masih banyak kultifator yang mampu di dunia besar ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia memasuki aliran udara, sulit baginya untuk menahan kekuatan ruang yang bergejolak. Pertahanannya terus-menerus dipatahkan. Su Fang segera mengenakan jubah abadi. Ini jauh lebih baik. Jika tidak, tubuhnya akan segera terkoyak oleh aliran udara yang bergejolak. Dia hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyadari bahwa perasaan tidak berbobot tiba-tiba meningkat seiring dengan aliran udara. Segala sesuatu di depannya menghilang, hanya menyisakan rasa tidak berbobot dan rasa takut jatuh. Pada saat ini, jantungnya seakan hendak muncrat dari tenggorokannya. Ledakan. Setelah sekitar dua tarikan napas, dia tiba-tiba tidak bisa merasakan aliran udara, tetapi tubuhnya masih tidak berbobot. Tanpa memberinya waktu untuk bersiap, dia jatuh ke dalam hutan batu seperti bola meriam, dampaknya menyebabkan bebatuan di sekitarnya hancur menjadi debu. Luar angkasa. Dia memuntahkan seteguk darah, mengabaikan luka-lukanya, dia duduk dan melihat sekeliling. Di sekelilingnya ada keheningan dan keheningan yang familiar. Ada juga kabut debu yang beterbangan. Ada juga spirit ki yang sangat tipis. Itu pasti luar angkasa. Berdengung. Berdengung. Tiba-tiba, Rune Dao dengan aura kaisar iblis mata air kuning melonjak di benaknya. Sufang melepaskan akal sehatnya dan menemukan bahwa aura kaisar iblis mata air kuning ada di mana-mana di luar angkasa. Tidak ada kesalahan. Ini pasti makam kaisar iblis mata air kuning. Dojo kaisar iblis penuh dengan jebakan yang dibuat oleh dua iblis besar kuno. Itu mungkin jebakan yang dibuat oleh kaisar iblis sendiri. Sangat menakutkan bahkan para ahli dunia iblis tidak dapat mencapai tingkat keempat. Lebih penting lagi, bahkan jika mereka mencapai istana bawah tanah tingkat keempat, mereka mungkin tidak dapat memasuki makam kaisar agung. Karena hanya laut darah mata air kuning yang dapat dimasuki, kecuali mereka menghancurkan makam tersebut dengan paksa. Sufang menahan rasa sakit dan berpikir bahwa penyembuhan adalah hal yang paling penting. Dia buru-buru terbang ke pegunungan di depannya. Indranya juga merasakan aura para ahli dunia iblis yang jaraknya 10 mil. Adapun biksu agung sangde dan yang lainnya, aura mereka belum terdeteksi. Namun, mereka juga berada di luar angkasa. Hanya saja mereka masuk melalui jalur yang berbeda dan berada di area yang berbeda. Dia menemukan sebuah gua rahasia. Setelah mengatur susunannya, dia mulai menelan pil obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ketika auranya kembali normal, dia memasuki alam transformasi wadah. Lebih dari 30 ahli dan tengba muncul. Kali ini, tujuan kita adalah membobol dojo kaisar iblis mata air kuning dan mendapatkan warisan kaisar agung. Saya yakin selama kita mendapatkan harta kaisar agung, Anda tidak perlu bersembunyi di ruang harta ajaib untuk mengolahnya. Di masa depan, jika saya memiliki pijakan di dunia ini, akan ada tempat untuk Anda. Semuanya, cepatlah berkultivasi. Kami ingin mendapatkan harta karun dari para pahlawan. Kaisar Ki Sufang berubah menjadi aura yang mendominasi. 1134 Sufang juga memiliki lingkaran besar, tubuh sejati teratai hitam, dan tubuh sejati transformasi darah. Dia juga memiliki transformasi sembilan yang sembilan. Energi yang adalah sumber kehidupan, dan dengan segala jenis ramuan, tubuhnya terus berubah. Suara mendesing, suara mendesing, Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia mendengar keributan itu dan sedikit terkejut. Dia melihat kehampaan yang kosong dan kabur di depannya. Dia tidak menyangka bahwa beberapa kultifator yang kuat juga akan datang ke sini dan tidak jatuh ke tanah. Mereka bukanlah dewa surga atau dewa mistik, tetapi sesepuh. Ketika mereka tiba, orang-orang ini segera terbang menuju pusat. Namun, dalam waktu kurang dari satu jam, lebih banyak petani muncul di kehampaan. Tampaknya ada terlalu banyak kultifator yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi harta karun Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Istana Bintang, Sekte Meditasi Brahma, Huoyan Sinrikyo, Pintu Gulir Seribu Langit Cerah. Lebih banyak petani datang. Jumlahnya ada lusinan. Mereka adalah ahli dari empat kekuatan besar. Sekilas, mereka adalah sesepu atau petinggi yang tiada tarannya, terutama para ahli dari konstelasi sembilan surga. Su Fang pernah melihat dua di antaranya sebelumnya di kompetisi milenium. Beberapa ahli terbang menuju pusat, sementara yang lain tetap tinggal untuk membentuk segel. Sebuah arrai muncul di udara. Setelah susunannya terbentuk, beberapa ahli mengaktifkan susunan pembunuh, sementara yang lain mengaktifkan susunan pertahanan. Setelah beberapa saat, para murid khusus, ahli, dan petinggi dari empat kekuatan besar tiba. Mereka dilindungi oleh barisan pertahanan dan dengan mudah sampai ke alam luar. Namun, ada juga petani lain yang datang. Pada akhirnya, para ahli menggunakan susunan pembunuh dan menarik mereka ke dalam susunan tersebut. Mereka segera mengaktifkan susunan pembunuhan dan artefak Dao untuk menyerang. Mereka tidak menyangka darah akan merembes ke alam luar dari sini. Su Fang, yang belum pulih, juga diam-diam meninggalkan pegunungan dan terbang menuju tengah. Adapun para penggarap lingkaran besar, mereka dapat merasakan bahwa di sisi lain, ada sejumlah besar master yang bukan milik empat vaksi besar. Jelas bahwa ada saluran luar angkasa alam luar lain yang telah ditemukan oleh para penggarap di sisi lain. Suara mendesing. Aura kaisar iblis mata air kuning menjadi lebih kuat. Di kedalaman pikirannya, di lautan kekuatan Dharma, dua bola cahaya iblis mulai mengembun. Itu adalah kemauan dari ratusan iblis kuno kebajikan dan kian liu. Tekad yang dikombinasikan dengan kekuatan kaisar iblis mata air kuning memungkinkan Su Fang melepaskan kemampuan penginderaannya. Dia bisa merasakan keadaan dan distribusi energi di alam luar dengan lebih mudah dibandingkan orang lain. Kemudian, kedalaman ratusan mil, Su Fang melihat sekeliling dengan tatapan mantap. Dia bisa melihat kultifator dengan mata telanjang. Mereka juga bergegas menuju kedalaman, berjuang untuk menjadi orang pertama yang masuk ke bidang dao kaisar iblis. Setidaknya 10 ribu petani telah memasuki tempat ini. Saat ini, dojo kaisar iblis mata air kuning belum muncul, sehingga para penggarap masih relatif damai. Namun, begitu mereka memasuki dojo kaisar iblis mata air kuning, semua orang akan menganggap satu sama lain sebagai musuh yang kuat. Berdengung. Perasaan yang sangat kuat datang dari dalam bagian depan. Bahkan cahaya iblis dari iblis kuno yin kian liu dan bai san menjadi semakin menyelaukan. Ada barisan pegunungan di udara di atas reruntuhan pusat. Di kedalaman pegunungan, ada sebuah gunung besar yang membelah kedalaman kehampaan. Di puncak gunung besar itu, ada siluet samar. Dia merasa seolah-olah seorang kultifator sedang berdiri di puncak gunung. Melihat pemandangan ini, Su Fang sangat terkejut. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dengan kemampuan Great Perfection miliknya, namun setelah beberapa saat, dia bisa melihat dengan jelas sosok itu dengan kemampuan Great Perfection miliknya. Itu adalah sosok berwarna merah tua, sebuah patung. Patung dan gunung besar itu terbentuk secara alami dan secara ajaib menyatu. Tidak diketahui betapa megahnya tempat itu. Dia berdiri sendirian di puncak gunung, memandang dunia sendirian. Dia adalah penguasa tertinggi di dunia luar ini. Saat melihat penampakan patung itu, tubuh dan pikiran Su Fang bergetar. Itu adalah mantan Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Patung di gunung besar itu adalah makam Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Setelah menghela nafas, dia menyadari bahwa kecepatan para pembudidaya di sekitarnya jelas meningkat. Mereka menginjak pedang terbang mereka dan bergegas menuju gunung besar itu. Jelas sekali, para ahli ini juga pernah melihat patung Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Ada patung lain. Sekitar 10 mil. Setelah memasuki langit di atas pegunungan, Su Fang melihat ada puluhan ribu patung di sekitar patung Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Mereka seperti tentara dalam formasi, berdiri di belakang patung Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Seluruh gunung dipenuhi patung. Jumlahnya ada puluhan ribu. Patung-patung ini seperti para ahli yang mengikuti Kaisar Iblis Mata Air Kuning di masa lalu. Bahkan setelah Kaisar Agung meninggal, mereka akan tetap tinggal di dunia makam ini dan mengikuti Kaisar Agung selamanya. Su Fang melihat patung Iblis kuno Yin Kian Liu dan Bai San di kedua sisi patung Kaisar Agung. Ada juga patung ahli yang berkuasa di sekitar mereka. Mereka hidup dan hidup seolah-olah mereka adalah orang sungguhan. 5 mil. Di kaki gunung besar itu, ada sebuah tablet batu yang mengejutkan. Di belakang tablet batu itu ada pintu masuk gua yang gelap. Ada sebaris teks setan yang menarik perhatian di tablet batu. Itu memancarkan Ki Iblis yang familiar, jalur reinkarnasi abadi, penguasa keberuntungan mata air kuning. Di bawah baris teks setan ini, ada baris teks setan yang agak tidak mencolok, Makam Kaisar Agung Mata Air Kuning. Itu memang Makam Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Saat ini, Su Fang melambat dan memadatkan peta di pikirannya. Itu adalah peta Makam Kaisar Agung yang dia warisi dari Yin Kian Liu. Setelah dibandingkan dengan cermat, Makam Kaisar Agung memang hanya memiliki satu pintu masuk utama. Begitu dia masuk ke dalam makam, dia akan memasuki lapisan pertama istana bawah tanah. Melihat para penggarap yang terbang ke dalam kubur terlebih dahulu, Dia takut dia tidak akan bisa tertawa setelah memasuki kubur. Sial, ada ahli dari dunia iblis di sekitar pintu masuk gua. Jika aku muncul sekarang dengan identitas Gosves Raksasa, Aku pasti akan dikepung dan dibunuh oleh ahli dunia iblis. Kalau begitu, aku akan mengubah milikku identitasnya dan masuk ke Makam terlebih dahulu. Melihat sesuatu dengan penglihatannya yang sempurna, dia menjadi gugup. Gosves Raksasa di wajahnya menghilang dan digantikan oleh aura api yang terlihat jelas. Saat ini, dia adalah murid dari Huoyan Sinri Kiyo. Dia sudah sampai di depan tablet batu. Dia bisa merasakan aura dan kemauan Yin Kian Liu dan iblis kuno Baisan. Mereka melewati loh batu dan terbang menuju pintu masuk makam bersama sejumlah besar penggarap seperti belalang. Segera setelah mereka terbang ke pintu masuk mausolem, Cahaya kegelapan yang tidak penting dan menyimpang tiba-tiba muncul, Berubah menjadi sesuatu seperti penghalang. Kelihatannya tidak kuat, tetapi tidak ada petani yang menganggapnya serius. Satu demi satu, mereka bergegas menuju cahaya kegelapan dengan suara mendesing. Ketika Sufang mengikuti para penggarap melewati cahaya kegelapan, Hal pertama yang dia cium adalah bau darah yang menyengat. Dia mendengar segala macam pembunuhan dan teriakan. Lalu, ada aura iblis kuno dengan racun iblis. Ketika dia melihat lagi, dia sudah berada di ruang gelap. Di tanah, ada beberapa tulang putih yang terjatuh bertahun-tahun lalu. Mereka dipenuhi dengan racun iblis. Beberapa petani sudah mulai melarikan diri, Namun mereka juga terinfeksi racun yang menyebabkan kulit mereka meleleh Dan tujuh lubang mereka berdarah. Mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Suan guang hitam itu sangat kokoh. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini menyerang, Ia tidak bergerak sedikitpun. Makam tingkat pertama disebut alam bahaya racun iblis. Tingkat kedua adalah laut mati yudhu. Tingkat ketiga adalah dunia bawah tanah mata air kuning. Jelas, alam bahaya racun iblis tingkat pertama semuanya adalah racun iblis. Senior Yin Qian Liu menandai di peta istana bawah tanah Bahwa racun iblis ini adalah sejenis racun mayat. Jika orang yang diracuni tidak dapat mengatasinya, Mereka tidak akan bisa meninggalkan dunia makam. Bahkan jika mereka berhasil pergi, Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan racunnya Karena penawar racun mayat ini adalah zat khusus di alam abadi tingkat pertama. Huff, saya punya hantu-hantu. Saya tidak takut. Sufang segera membawa raksasa wajah hantu. Di antara para pembudidaya, Dia tidak mencolok sebelumnya. Namun sekarang, Setelah membawa raksasa wajah hantu, Aura anehnya menarik perhatian beberapa orang. Pada saat ini, Suara Raja Bulu Hijau datang dari alam transformasi wadah. Nak, apakah kamu akan mengambil kesempatan untuk menekan yang kuat? He he, Peng King mengenalku dengan baik. Ini kesempatan bagus. Orang-orang yang diracuni itu cukup kuat. Sayangnya mereka mati sia-sia. Tentu saja, Aku harus mengambil kesempatan untuk menekan mereka. Semakin aku menekan, Semakin banyak fondasinya. Saya harus bersaing dengan para ahli yang membobol makam tingkat kedua dan ketiga. Saya khawatir akan semakin banyak pembudidaya yang masuk ke sini. Ini adalah kesempatan terbaik bagi saya untuk menekan para budak sejak saya datang ke sini. Dunia besar. Rebut harta karun itu. Su Fang tidak terburu-buru. Dia tahu istana bawah tanah dengan sangat baik. Pada akhirnya, Tanpa laut darah musim semi kuning, Mustahil untuk memasuki level keempat dengan mengandalkan kemampuan seseorang. Hanya ada satu cara. Oleh karena itu, Dia tidak khawatir seseorang akan diam-diam memasuki Mausolem Kaisar Agung dan mendapatkan harta karun itu. Kemampuan wajah hantu menyatu dengan Su Fang. Ketika racun mayat masuk ke kulit, Itu setara dengan diserap oleh kemampuan wajah hantu. Selamatkan aku, selamatkan aku. Belenggu racun iblis sungguh menakjubkan. Dengan tambahan racun mayat, Hampir mustahil untuk terbang di udara. Seseorang hanya bisa berlari ke depan. Su Fang meninggalkan pinggiran dan melangkah ke dalam gas beracun lembab yang penuh dengan racun mayat. Dia merasa bahwa gas beracun telah berubah menjadi roh kebencian, Selalu ingin mengebor ke dalam pikiran kultifator. Saat racun mayat masuk ke kulit, Awalnya terdengar suara mendesis, Namun dengan cepat ditelan oleh kemampuan wajah hantu. Tiba-tiba, Seorang kultifator yang kehilangan lengan kanannya sedikit lebih lemah dari Mao Qiang. Tidak hanya dia kehilangan lengannya, Racun mayatnya juga mulai beraksi. Dia bergoyang dan melambai ke arah Su Fang dengan kesakitan, Memohon bantuan. Su Fang dengan cepat melontarkan dan mendesak belenggu itu, Menghisap kultifator yang telah benar-benar kehilangan kemampuannya Untuk bertarung ke dalam ruang transformasi wadah di telapak tangannya. Ada begitu banyak tulang, Tidak ada ki iblis di tulangnya, Hanya permukaannya yang terkorosi oleh ki iblis. Apa yang terjadi? Setelah menekan seorang ahli, Su Fang tidak tergerak. Sebaliknya, Dia tertarik dengan banyaknya tulang di tanah. Setelah beberapa saat kebingungan, Dia mengerti, Tampaknya orang-orang ini adalah para kultifator Yang secara tidak sengaja tersedot ke tempat ini oleh aliran udara Dan kemudian menemukan ladang dao kaisar iblis musim semi kuning. Setelah masuk, Mereka semua terbunuh oleh racun mayat. Dan mati di sini. Ini adalah keberuntungan. Beberapa orang tidak beruntung. Bahkan jika mereka menemukan ladang dao kaisar iblis musim semi kuning, Mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Beberapa orang memiliki keberuntungan Dan dapat menemukan ladang dao kaisar iblis musim semi kuning bidang dao, Tetapi mereka mungkin tidak dapat memperoleh harta karun itu. Melanjutkan, Dia tidak bisa melihat seberapa dalam racun iblis itu, Tapi dia masih memiliki gambaran kasar di dalam hatinya. Makam kaisar iblis musim semi kuning dibangun di bawah gunung besar. Itu adalah istana bawah tanah yang sangat besar. Racun iblis tingkat pertama secara alami tidak terduga. Masih ingin lari. Dia bertemu dengan beberapa petani lagi yang diracuni Dan tidak dapat menggunakan ki mereka yang sebenarnya. Kekuatan mereka tidak buruk. Dalam sekejap, Dia melepaskan rantai ki iblisnya dan menekannya ke telapak tangannya. Aura Biksu Sangde berada jauh di sisi kiri. Pada saat ini, Beberapa aura familiar muncul di antara para ahli alam kesempurnaan agung. Tentu saja, Su Fang sangat memperhatikan salah satu auranya. Biksu Sangde. Nak, kamu sudah selesai. Su Fang mengungkapkan senyuman dingin Dan segera berlari menuju bagian dalam sisi kiri. Sutra ki iblis beracun ada di mana-mana. Jika seseorang bukan orang yang mampu Atau orang dengan kekuatan luar biasa, Mereka tidak akan mampu melawan racun tersebut. Su Fang menghindari banyak kultifator. Tiba-tiba, Dengan visi alam kesempurnaan agungnya, Dia melihat Biksu familiar Sangde dikelilingi oleh tiga ahli. Terlebih lagi, Orang-orang ini semuanya diracuni. Biksu Sangde, Serahkan botol kaisar iblis musim semi kuning. Jika tidak, Jangan salahkan kami karena tidak sopan. Karena kami menemukan bidang Dau kaisar iblis musim semi kuning bersama-sama, Kami hanya menginginkan bidang Dau kaisar iblis musim semi kuning. Kami tidak menginginkannya, Tidak menginginkan nyawamu. Orang-orang ini jelas mulai bertengkar Di antara mereka sendiri. Sebelumnya, Mereka menemukan bidang Dau kaisar iblis bersama-sama. Namun setelah datang ke Mausolem, Demi botol kaisar iblis musim semi kuning, Orang-orang ini bergabung Untuk menghadapi Biksu Sangde. Biksu Sangde juga tidak beruntung. Di dunia Mausolem ini, Dia tidak bisa bersembunyi atau melarikan diri. Tidak ada kemungkinan dia menang Melawan tiga ahli di level yang sama. 1135 Di dunia kultifasi, Tidak ada yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Mereka yang mengaku abadi dan kaisar Tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri Sesuai keinginan. Biksu Sangde juga mengalami hari seperti itu. Itu diharapkan dan tidak terduga. Setidaknya bagi para penggarap Yang memasuki makam kaisar iblis mata air kuning, Tidak ada seorang pun yang memiliki kendali mutlak Atas nasib mereka sendiri. Ketiga orang ini terus menerus menekan Biksu Sangde. Saya akan menunggu dalam kegelapan. Ketika mereka berempat tidak memiliki kekuatan lagi, Inilah waktu saya untuk bertindak. Dia tidak menyangka Sufang bersembunyi Di dalam iblis Ki dengan senyuman sinis. Selain Ki iblis yang dia keluarkan, Dia telah melampaui sebagian besar kultifator saleh Di dunia makam ini. Pa! Ini juga pertama kalinya dia melihat Keterampilan Biksu Sangde dari dekat. Harta ajaib orang ini adalah cincin baja emas. Cincin baja itu setebal ibu jari dan sebesar ember. Itu ditutupi dengan banyak kitab suci. Di bawah segel tangan Biksu Sangde, Pedang itu sama lincahnya dengan pedang terbang. Itu memblokir harta ajaib dari tiga ahli Dengan suara berdenting. Selain itu, Ia menampilkan Ki kekuatan tertinggi, Yang berwarna emas dan kuning, Menyebabkan Biksu Sangde memancarkan aura suci. Selain itu, Dia memiliki kekuatan ilahi Yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Jari penundukkan setan Prajna. Dia mengendalikan cincin berlian Untuk menangani harta ajaib. Ketiga ahli tersebut menggunakan Ki mereka Untuk membentuk pertahanan guna Memblokir korosi racun iblis. Di sisi lain, Mereka menggunakan pedang Ki, Teknik telapak tangan, Dan lapisan Ki yang melonjak Untuk menekan Biksu Sangde Dengan kemampuan berbeda. Meski lemaknya sangat gemuk, Langkahnya kuat. Setelah dia mempercepat segel tangannya, Dari diamond Ki di sekitarnya, Sejumlah besar teknik jari tiba-tiba muncul. Seolah-olah ia memiliki kesadarannya sendiri, Ia langsung menerkam berbagai kemampuannya. Boom-boom-boom. Kemampuan yang luar biasa, Teknik jari emas mengenai berbagai kemampuan, Menyebabkan ledakan besar di sekitarnya. Suara lau tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Agama Buddha dulunya adalah sekte yang unik. Sayangnya, Karena suatu alasan, Ia menolak. Paling banyak dikatakan ditelan oleh ras iblis. Mereka sangat jarang. Tampaknya ketika Biksu Sangde menggunakan kemampuannya, Ia memiliki aura ketuhanan yang sangat alami. Meminjam kekuatan bintang, Mengekstraksi esensi langit dan bumi. Ada berbagai tingkatan kultivasi dalam agama Buddha, Tetapi agama Buddha berfokus pada pengembangan pikiran. Pikiran adalah kemauan. Agama Buddha juga mengembangkan tubuh fisik, Tetapi bukan kekuatan ilahi. Agama Buddha tidak berbicara tentang umur panjang. Apa yang mereka kejar adalah melangkah ke alam tanpa keinginan. Bagaimana mungkin dia tidak punya keinginan? Bagaimana mungkin dia bisa melihat wajah Biksu Sangde ini? Dia jelas orang yang rakus. Itulah mengapa orang ini bisa memasuki sekte tersebut. Namun, Begitu dia memasuki sekte Buddha, Dia tidak dapat menjadi lebih kuat lagi. Orang seperti ini belum memahami esensi sebenarnya dari kekosongan. Saat ini, Dia masih berjuang. Dalam keadaan nafsu dan kemauan, Tenggelam dalam lautan kepahitan. Orang seperti ini tidak akan pernah menjadi seorang kultifator Buddha sejati. Sufang mencemol Biksu Sangde. Membunuh orang, Merampas harta, Dan berbicara besar. Bagaimana orang seperti itu dapat mencapai alam kemurnian dan kekosongan? Bas, gelombang. Satu lijauhnya, Sufang, Yang diam-diam mengamati Biksu Agung Sangde dalam ibliski, Tiba-tiba merasakan aura yang familiar. Setelah diperiksa lebih dekat, Itu adalah gas beracun. Itu sangat kuat dan familiar. Sufang mengusap dagunya. Bikubing, Bikubing juga ada di sini. Untung dia ada di sini. Dia seharusnya ada di dekat sini. Pergilah, Bunuh jalanmu ke tingkat kedua atau ketiga. Aku akan menjagamu kalau begitu. Dalam lingkungan seperti ini, Bahkan jika kamu memiliki harta karun kuno yang langka, Apa yang dapat kamu lakukan? Dentang. Tiba-tiba, Suara benturan logam yang memekatkan telinga terdengar dari depan. Sufang juga merasakan aura kekuatan suci harta magis menyapu ke arahnya. Dia segera menoleh. Ketiga ahli itu dengan panik mengendalikan pedang terbang mereka. Saat mereka menekan Biksu Agung Sangde dengan kekuatan suci mereka, Masing-masing dari mereka menebas cincin facra. Kita harus tahu bahwa harta magis orang-orang ini semuanya adalah harta magis tingkat tinggi. Meskipun cincin facra milik Biksu Agung Sangde sangat luar biasa, mustahil baginya untuk menang melawan tiga ahli di level yang sama. Di bawah benturan harta magis, dampaknya menimpa Biksu Agung Sangde. Biksu gendut itu memuntahkan setegup darah. Pertahanan di sekelilingnya hancur, dan racun iblis memasuki tubuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah cincin facra telah ditekan. Ketiga ahli tersebut bergabung untuk melepaskan kekuatan ilahi mereka, mengambil kesempatan untuk menekan Biksu Agung tersebut. Kesempatan bagus. Sufang juga bersiap untuk bergerak. Karena Biksu Agung Sangde terluka parah, dan ketiga ahli tersebut telah menghabiskan banyak kivital mereka. Waktunya telah tiba. Ci. Tanpa diduga, ketika Biksu Agung Sangde mengatupkan kedua tangannya, sebuah teratai emas muncul di bawah tubuhnya. Teratai emas tampak seperti taman yang digunakan untuk meditasi. Itu adalah sejenis debu Buddha teratai emas yang hanya muncul ketika seseorang berkultivasi sampai tingkat tertentu dalam agama Buddha. Sayang sekali Biksu Agung itu belum benar-benar menguasainya. Debu Buddha teratai emas. Luo Zai memperkenalkan, debu Buddha teratai emas ini seperti tubuh sejati agama Buddha. Ia memiliki kemampuan khusus. Saya mendengar bahwa hanya para jenius Buddha yang dapat mengolah teratai emas dan arhat mimpi. Sufang tidak bisa mengerti sama sekali. Menatap ke depan dengan getir, Biksu Agung Sangde tiba-tiba mengangkat debu Buddha teratai emas di bawah tubuhnya dan membawanya ke atas kepalanya. Itu berputar dengan keras dan memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Dalam sekejap, itu hancur. Biksu Agung Sangde melarikan diri dalam satu tarikan nafas, meninggalkan debu Buddha teratai emas yang hancur. Ketiga ahli tersebut juga mengetahui tentang debu Buddha teratai emas, debu Buddha teratai emas, dan arhat mimpi. Mereka mengira harta magis mereka dapat menekannya. Siapa yang tahu kalau kekuatan ledakannya dua kali lebih kuat dari kekuatan suci mereka. Ledakan tersebut menyebabkan mereka bertiga terlempar dan ditutupi Ki yang merusak. Suara mendesing. Sufang menginjak pedang terbangnya dan mengabaikan para penggarap di sekitarnya. Dia dengan cepat mengejar mereka dari kedalaman ruang Ki Iblis di sebelah kiri. Dengan alamnya yang sempurna, Biksu Agung Sangde juga menginjak pedang terbangnya. Tubuhnya membawa aura Buddha emas yang membantunya melawan racun iblis dan memurnikan racun iblis di tubuhnya. Pemandangan ini terlihat jelas oleh alam sempurna Sufangda. Dia tidak terkejut saat melihat Biksu Agung Sangde mampu melawan racun iblis. Tampaknya itu bukanlah kemampuannya sendiri tetapi teknik agama Buddha yang memiliki kekuatan ilahi tersebut. Tak heran jika orang ini bisa bergerak bebas di tanah terpencil. Sufang juga memahami kemampuan orang ini dan meningkatkan kecepatannya untuk mengejar ketinggalan. Pada saat ini, kecepatannya hampir sama dengan Biksu Agung Sangde. Orang ini terluka parah dan seperti Harimau Ganas yang kehilangan cakarnya. Selain racun setan dan ki setan di tingkat pertama zona bahaya racun setan, ada juga beberapa batu dan lapisan batu yang hancur. Sufang merasakan sejumlah besar kultifator menyerbu masuk dari sekitar sementara Biksu Agung Sangde terbang menuju bebatuan. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa batu-batu itu sebenarnya adalah patung manusia, totem, dan monster. Hanya saja itu tidak terlihat nyata. Namun, dia bisa melihat bahwa semua ini diciptakan oleh para ahli di bawah kaisar iblis mata air kuning di masa lalu. Mereka juga dikuburkan bersamanya. Suara mendesing. Biksu Agung Sangde tiba-tiba bersembunyi di balik bebatuan yang pecah. Di dekatnya ada sebuah lorong yang sepertinya mengarah ke laut mati yudu tingkat kedua. Beberapa mayat tergeletak di lorong. Biksu Yang Hebat Setelah Sufang membentuk segel, dia mengeluarkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dari alam transformasi wadah. Dia kemudian mengaktifkan harta ajaib kelahirannya. 30 ahli di tubuhnya mulai mengerahkan kekuatan mereka. Ki sejati, kekuatan sihir, keyakinan, dan kemauan keras mereka ditambahkan ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kemudian, mereka menyatu dengan tubuh Sufang. Meskipun Pagoda 6 Jalan Suanhuang tidak dapat bersaing dengan harta sihir tingkat tinggi dan tidak memiliki kemampuan menyerang apapun di tangan Sufang, Pagoda 6 Jalan Suanhuang masih dapat memberi Sufang kekuatan tempur tak terbatas dalam aspek kekuatan suci harta sihir kelahirannya. Desir, desir. Lapisan segel ki iblis yang sebagian besar terbuat dari racun darah tiba-tiba secepat guntur. Itu menutupi bagian atas pecahan batu tempat Biksu Agung Sangde bersembunyi. Saat segel ki iblis melintas melewati tumpukan batu yang hancur, sebuah teriakan keras terdengar. Kemudian, seberkas sinar budaki emas melindungi Biksu Agung Sangde dan memusatkan telapak tangannya pada segel ki iblis. Segel ki iblis bergetar tetapi tidak dirusak oleh Biksu Agung Sangde. Ini bukan kekuatan Sufang saja, tapi kekuatan puluhan ahli. Itu kamu. Biksu Agung Sangde melihat ke belakang dan melihat bahwa sumber segel ki iblis dikendalikan oleh Sufang dengan wajah iblis raksasa. Dia sangat terkejut dan heran. Sufang tersenyum jahat, he he, gendut sialan, ini aku. Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Aku khusus datang menemuimu, kamu tidak perlu bereaksi seperti ini, bukan? Siapa yang ingin melihat bagaimana aku akan membunuhmu? Biksu Sangde membuka mulutnya dan mengeluarkan cincin facra. Dengan suara mendesing, ia mengenai segel iblis ki. Seperti yang diharapkan, masih sulit untuk menekan orang ini dengan cepat. Kamu kuat, tapi aku bahkan lebih kuat dari kamu. Seperti kata pepatah, ketika daun naik satu kaki, iblis naik sepuluh kaki. Seorang ahli muncul dari samping. Itu adalah Mao Qiang. Melihat segel pada lingkaran facra telah rusak dan biksu itu hendak melarikan diri, Mao Qiang, yang berada di samping Sufang, tiba-tiba melepaskan gelombang energi yang tak terlihat. Setelah itu, cahaya perak muncul. Kualitas terbaik. Biksu Agung Sangde gemetar saat mengucapkan dua kata. Seperti percikan api, tanah berguncang dan cincin facra jatuh dari tangan biksu Sangde. Tubuh utamanya juga terguncang oleh kekuatan besar dari pedang penusuk abadi berwarna perak, menyebabkan dia muntah darah lagi. Iblis, roda hukum iblis menaklukkan. Biksu Agung Sangde, yang tampaknya tidak memiliki cincin facra dan terluka parah, seperti sepotong daging berlemak. Namun, dia justru memisahkan tangannya. Ketika segel iblis Ki baru menutupi dirinya, penutup hitam muncul di antara tangannya. Aura sampulnya terasa sangat halus. Pa! Saat segel iblis Ki hendak menyegel biksu itu, biksu itu mengangkat penutup hitam di tangannya. Sampul hitam menghantam segel iblis Ki dengan kekuatan yang mengejutkan. Ledakan! Tanpa diduga, segel iblis Ki benar-benar rusak hanya dengan satu pukulan. Su Fang juga mundur karena ini. Dia memusatkan pandangannya pada sampul hitam itu, tetapi dia tidak bisa melihat kualitasnya. Hanya immortal piercing blade yang bisa menahannya. Di belakangnya, Mao Kiang juga segera melangkah maju dan mengendalikan immortal piercing blade untuk menusuk dari samping. Biksu Agung Sangde tahu betapa kuatnya pedang penusuk abadi, tetapi reaksinya masih lebih lambat. Dengan kepulan, immortal piercing blade menembus lengan kanannya. Dengan dentang, ia menusuk sampul hitam itu. Namun, sampul hitam itu tidak bergerak sama sekali. Kekuatan dari immortal piercing blade tingkat tertinggi sepertinya tidak mampu menggerakkannya sama sekali. Meski begitu, itu masih merupakan senjata dao tingkat tertinggi. Kekuatan ilahi yang terbentuk dari tabrakan itu sekali lagi melukai parah Biksu Agung Sangde. Tangannya tidak bisa menahan penutup hitam, dan dia juga terpaksa mundur beberapa langkah. Gunakan immortal piercing blade untuk menekan penutup hitam. Su Fang memerintahkan Mao Kiang, dan tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Suara mendesing. Suan guang hitam keluar dari matanya. Setelah itu, tangan kanannya menepuk kekosongan, dan sebuah cakram hitam tiba-tiba muncul di atas Biksu Agung Sangde. Dia mengangkat kepalanya dan sangat ketakutan hingga dia ingin menghindar. Sayangnya, Iblis Ki sudah samar-samar menutupi dirinya. Selain itu, di depannya, asap serigala neraka berdarah Su Fang terbakar, menghalanginya sejenak. Pada detik ini, Iblis Ki hitam telah sepenuhnya menutupi Biksu Agung Sangde. Lempeng darah Iblis Surgawi, lempeng darah Iblis Surgawi, dan bahkan kualitasnya seperti itu. Biksu Agung Sangde mengaktifkan budaki emasnya lagi, mengubahnya menjadi kemampuan ilahi teratai emas yang tidak terlalu mengejutkan seperti sebelumnya. Dia menolak tekanan roh primordial tertinggi yang dilepaskan oleh Iblis Ki hitam. Empat anjing laut hebat. Makan telapak tanganku. Di lautan roh primordialnya, empat rune dari penguasa alam kegelapan tiba-tiba terbakar dengan Ki Iblis Hitam, menampakkan kekuatan suci hitam. Pada saat ini, seluruh tubuh Su Fang berubah menjadi awan api yang membara. Dia berubah menjadi api dan menyerang punggung Biksu Agung Sangde. Kedua telapak tangannya mengenai punggung Biksu Agung itu, dan kemudian dia dengan cepat keluar dari suan guang hitam. Begitu dia keluar, bahkan pertahanan Biksu Agung Sangde tidak dapat memblokir serangan yang begitu mengejutkan. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan roh primordial tertinggi. 1136. Sepertinya serangan telapak tangan ini tidak menyebabkan luka serius pada Biksu Sangde. Namun bagi Begitu tersebut, dia sedang berada di tengah-tengah pertarungan di dunia mentalnya. Hampir seluruh energinya dihabiskan di dunia bukaan ilahi. Aura Iblis dari lempeng darah Iblis surgawi melonjak ke sekeliling Biksu dan dunia roh primordialnya. Itu seperti gelombang-gelombang roh primordial yang menakutkan, terus-menerus menyerang yang abadi milik Biksu itu. Dia menggunakan roh ilahi primordialnya dan memisahkan lebih dari sepuluh dewa yang dia menggunakan teknik palem roh primordialnya dan melayang di lautan kekuatan Dharma. Dia menggunakan teknik jari emasnya untuk menangkap gelombang aura Iblis yang masuk, roh primordial. Beberapa dari mereka hancur, tetapi kebanyakan dari mereka masih menyerang yang abadi. Yang abadi hampir tidak mampu berdiri di dunia kekuatan Dharma. Saat dia sedang memikirkan cara untuk menangani lempeng darah Iblis Surgawi. Tiba-tiba, seutas roh primordial secara aneh menghantam bagian belakang tubuhnya dengan kekuatan yang sangat besar. Kemudian, empat jejak seperti daun tiba-tiba melonjak seiring dengan kekuatan ilahi yang melonjak ke dunia bukaan ilahi. Mereka juga melepaskan empat belenggu roh primordial hitam dingin yang tak terlukiskan, menyerang yang imortal miliknya dari depan dan belakang. Sialan, roh primordial adalah mimpi buruk. Saya, saya benar-benar bertemu dengan lempeng darah Iblis Surgawi. Sekarang, saya bertemu dengan roh primordial lain yang tidak dapat saya hentikan untuk memasuki dunia roh primordial saya. Yang abadi dari Biksu Sangde yang seperti roti lapis akan runtuh. Biarawan. Gelombang jejak roh primordial aura Iblis dingin melonjak dari belakang. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul darinya dan berubah menjadi yang abadi. Anda. Biksu Sangde tidak menyangka bahwa material batu dapat memadatkan yang abadi. Apa-apaan. Di tengah keterkejutannya, ketika dia melihat Sufang muncul dalam penampilan aslinya dan merasakan aura yang imortal, bola matanya bergetar tanpa henti. Itu adalah kultifator surga abadi. Tidak, auramu sepertinya sangat familiar. Sangat familiar. Aku pasti pernah melihatnya kamu sebelumnya. Tentu saja kamu pernah melihatku sebelumnya. Yang imortal Sufang melambaikan tangannya, dan penampilannya tiba-tiba berubah menjadi pertama kali dia datang ke gurun. Pertama kali dia melangkah ke lembah transformasi Phoenix dan menyaksikan sekelompok ahli merebut botol kaisar besar musim semi kuning. Biksu Sangde tercengang, jadi itu kamu. Ini auramu? Tidak heran begitu familiar. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Anda sungguh beruntung. Biksu Sangde mungkin masih ingin mengatakan ini. Kamu Biksu yang tidak berperasaan, sepertinya kamu mengingat apa yang terjadi saat itu dengan sangat jelas. Seorang ahli seperti kamu menyamar sebagai seorang kultifator biasa dan bahkan menjebakku, menyebabkan aku dikelilingi dan dibunuh oleh banyak ahli. Botol Great Emperor Yellow Springs yang asli, dan kemudian memperoleh beberapa harta karun, bukan? Su Fang mengendalikan empat rune segel besar. Dengan empat rune segel besar ini, Biksu Sangde tidak dapat melakukan apapun padanya. Selain itu, ada belenggu dari lempeng darah iblis surgawi. Bahkan ikan asin pun bisa membuka lembaran baru suatu hari nanti. Biksu besar itu tidak percaya. Dilihat dari ekspresinya, Su Fang mungkin tidak bisa dianggap sebagai ikan asin. Apa yang kamu lakukan padaku saat itu, secara alami aku akan mengembalikannya kepadamu dua kali lipat. Haha, kamu tahu kekuatan lempeng darah iblis surgawi. Namun, hari ini, aku secara pribadi akan menggunakan roh primordial tertinggi untuk menekanmu. Hu hu. Su Fang melambaikan tangannya dan meraihnya. Jejak batu yang melayang di sekitar yang imortal berubah menjadi rantai hitam. Mereka terbentuk dari aura roh primordial hitam dan menerkam ke arah Biksu besar. Kamu hanya seorang celestial imortal kecil yang lemah. Kamu hanya mampu menekanku karena kamu mengandalkan lempeng darah iblis surgawi. Aku telah berjalan di dunia besar selama ratusan ribu tahun, tetapi aku masih tidak dapat menghadapinya. Anda. Mimpi tinjuli yang hebat. Biksu besar itu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Namun, gelombang aura roh primordial dari pelat darah iblis surgawi terlalu mengejutkan. Mereka menempati setidaknya dua per tiga dari lautan roh primordialnya. Orang ini juga melepaskan teknik roh primordialnya. Ini adalah dunia roh primordialnya. Dengan yang imortal sebagai sumbernya, sosok yang imortal yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dunia roh primordial di sekitarnya. Namun, mereka hanya terbentuk oleh kondensasi aura dewa. Masing-masing dari mereka mengeluarkan teknik tinju emas yang mengejutkan. Gemerisik, gemerisik. Berbagai teknik tinju menyatu menjadi satu, membentuk aura tinju mempesona yang menutupi area tersebut. Seiring dengan banyaknya rantai hitam yang ditembakkan Sufang, mereka bentrok satu sama lain dalam kehampaan. Teknik tinju emas menyerang seperti palu besar, mencoba menghancurkan rantai hitam. Namun, rantai hitam itu sangat aneh. Bahkan jika mereka tersebar dengan teknik tinju, mereka akan mengembun kembali, membentuk rantai hitam yang deras. Terlebih lagi, aura roh primordial yang dihancurkan oleh teknik tinju emas tidak banyak berpengaruh pada rantai hitam. Rasanya rantai hitam itu juga memiliki kemampuan untuk tidak mati. Kekuatan ketuhanan roh primordial macam apa ini? Mengapa? Mengapa bahkan jejak tangan Buddha suciku tidak bisa menekanmu? Kamu seharusnya dibelenggu oleh jejak tangan itu. Biksu besar sang de benar-benar panik. Di depannya ada lempeng darah iblis surgawi, dan di belakangnya ada rantai roh primordial aneh yang dapat menyatu kembali bahkan setelah serangan roh primordial dihancurkan. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Empat jejak, pelat darah iblis surgawi. Tiba-tiba, Sufang, yang telah menguasai empat rune besar, menjadi galak dan mendominasi dalam sekejap. Kempat jejak itu terbang menuju Biksu besar sang de dari kedua sisi yang abadi. Itu seperti sumber rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka terbang menuju Biksu besar, empat jejak besar juga mengendalikan rantai roh primordial. Sialan, sial, benar, kenapa roda iblis pengusiran setanku bertemu dengan orang seperti itu? Dia bisa mengaktifkan artefak dao tingkat tertinggi yang bisa menahan roda iblis pengusiran setanku. Biksu besar itu berjuang dan mengeluarkan suara roh primordial yang lebih menderu. Dia merasa bahwa itu juga merupakan kemampuan ilahi roh primordial yang kuat dari sekte Buddha. Namun, ia sama sekali tidak mampu menahan lempeng darah iblis surgawi dan belenggu dari empat jejak besar. Dua kekuatan besar itu terus-menerus menghancurkan roh primordial di sekitarnya. Serangan apapun tidak ada gunanya. Roda iblis pengusir setan telah diaktifkan olehnya sebelumnya. Tutup yang menakutkan itu memang sangat kuat. Bahkan pedang penusuk abadi pun tidak dapat menggerakkannya. Sayang sekali, biksu besar itu tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengendalikan benda langka seperti itu. Harta karun. Jika dia bisa mengendalikannya, bagaimana aku bisa menekannya dengan mudah? Cahaya iblis dan kekuatan ilahi dari Heavenly Demon Bloodplate menjadi semakin menakutkan. Ketika dia memisahkan tangannya, itu berubah menjadi pusaran roh primordial ki iblis, menghancurkan semua serangan roh primordial dari biksu besar. Selain itu, rantai roh primordial yang aneh dari jejak batu telah menjerat biksu besar yang imortal yang sedang berjuang. Si gendut masih ingin melarikan diri. Ledakan. Lautan roh primordial, kekuatan sihir, dan kekuatan ilahi yang melonjak tiba-tiba runtuh. Dunia menjadi sunyi karena biksu besar sangde telah terjerat oleh rantai jejak batu. Ditambah dengan lempeng darah iblis surgawi, dia tidak bisa melawan sama sekali. Aku akan menanganimu nanti. Yang imortal tersenyum dan perlahan menghilang. Di dunia luar, Sufang juga perlahan membuka matanya. Di dekatnya, Mao Qiang sedang mengendalikan pedang penusuk abadi untuk menekan tutup hitam aneh dan roda pengusir setan. Di saat yang sama, dia memperhatikan pergerakan di sekitarnya. Pada saat ini, tutup hitamnya sudah tenang. Ketika dia melihat ke arah biksu besar itu lagi, dia sepertinya tertidur. Sufang tersenyum dingin dan melintas ke sisi biksu besar itu. Dia milik kita. Tiba-tiba, para ahli yang mengejar biksu besar itu kebetulan menyusul. Ketika mereka melihat biksu besar sang de tidak bergerak, mereka tahu bahwa dia telah ditekan oleh Sufang dengan gosves raksasa. Menguasai. Mereka bertiga masih ingin menyerang, tetapi dengan pemikiran dari Mao Qiang, pedang penusuk abadi dengan aura penghancur mencegat mereka di udara seperti garis perak. Sedangkan untuk roda hitam, Sufang mengaktifkan truki biksu besar dan menyerap roda itu ke dalam tubuh biksu besar. Biksu besar itu juga menghilang dari lempeng darah iblis surgawi. Iblis surgawi, lempeng darah iblis surgawi. Pakar alam iblis. Ketiga ahli itu juga melambat. Mao Qiang datang ke sisi Sufang dan Sufang, menggunakan identitas gosves raksasa, memandang mereka bertiga dengan sinis dan bangga. Kalian terlambat satu langkah. Biksu besar telah ditekan olehku. Jangan pernah berpikir tentang botol kaisar agung musim semi kuning. Jika kamu ingin menyerang, lakukan sesukamu. Aku bisa menemani mu kapan saja. Huff. Mereka bertiga takut pada Sufang, tapi mereka juga ingin menyerang. Fiu. Haha, datanglah jika kamu punya nyali. Makam kaisar agung ini penuh dengan bahaya. Jika kamu benar-benar ingin merebut kembali biksu besar itu, masuklah ke dalam. Aku akan menunggumu di dalam. Memanfaatkan keraguan ketiganya, Sufang dan Mao Qiang berbalik dan melompat ke lapisan dunia racun iblis. Ketiga ahli itu saling memandang, tetapi tidak satupun dari mereka bergerak satu langkah pun. Sepertinya mereka tahu bahwa Sufang bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Tidak datang. Sufang tersenyum dan menarik Mao Qiang ke dalam dunia transformasi crucible. Mereka dengan cepat melewati lapisan racun iblis dan sekelompok patung batu. Ia teringat ada beberapa lorong untuk memasuki lapisan kedua laut mati Yudu. Seperti yang diharapkan. Di kedalamannya, dia telah menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat sebuah bagian. Ada beberapa petani yang terbang melewatinya dalam keadaan yang menyedihkan. Hanya ada sedikit aura ahli dari empat kekuatan besar. Saya tidak tahu apakah mereka sudah memasuki lapisan kedua Mao Solem atau masih di pinggiran lapisan pertama. Namun, setidaknya ada lebih banyak ahli yang telah memasuki lapisan kedua Mao Solem. Setiap lapisan makam Kaisar Agung lebih berbahaya dari lapisan sebelumnya. Racun iblis bukanlah apa-apa. Lapisan kedua laut mati Yudu adalah yang paling menakutkan. Mereka sampai di lorong itu dalam sekejap dan melihat lapisan cahaya iblis yang familiar di depan mereka. Lorong itu dikelilingi oleh mayat dan beberapa tulang putih. Tampaknya para ahli yang secara tidak sengaja jatuh ke luar angkasa ini juga datang ke dalam Mao Solem ini untuk mencari harta karun. Sayangnya, sejauh ini belum ada legenda tentang harta karun Kaisar Agung. Jelas sekali bahwa dari dulu hingga sekarang, tidak ada satupun pembudidaya yang masuk yang keluar hidup-hidup. Berdengung. Melangkah ke dalam cahaya iblis hitam, mereka memang memasuki dunia dengan aura iblis yang berbeda. Belenggu itu bahkan lebih mencengangkan. Lebih-lebih lagi. Di depan mereka ada dunia sungai bawah tanah yang mengalir perlahan seperti gua kares bawah tanah. Apalagi air sungainya berwarna merah tua dan membawa racun yang mengejutkan. Nampaknya di aliran air sungai hitam di kejauhan, terdapat patung-patung batu yang samar-samar. Patung-patung batu itu seolah terendam air. Air sungai laut mati Yudu memiliki kemampuan untuk melahap dan meracuni. Begitu masuk, mereka akan dilahap. Apalagi, ada netherguard yang menunggu untuk dibangunkan di dalam air. Mereka mungkin adalah patung batu di sungai air. Peta istana bawah tanah muncul di benaknya dan dia memahami lapisan kedua mausolem dengan lebih baik. Kemudian, dia menggunakan aura iblis dan asap serigalan raka darah untuk membentuk awan hitam aura iblis. Sufang tampak menunggangi awan dan kabut saat dia berdiri di tengah awan dan kabut dan perlahan memasuki dunia air sungai yang mengalir. Begitu dia masuk, dia melihat mayat-mayat mengambang di air sungai. Sebagian besar daging mereka telah terkorosi, memperlihatkan tulang putih mereka. Selain itu, ada makhluk aneh beracun berwarna darah yang tampak seperti penggerek batang yang terus-menerus muncul di air sungai. Mereka merangkak ke dalam mayat dan memakan daging dan darah mereka. Suara mendesing. Beberapa kultifator datang dari belakang dan melintasi sufang. Mereka menerbangkan pedang mereka di air sungai, tetapi belenggu memperlambat mereka dengan sangat cepat. Salah satunya sedang beristirahat di atas patung batu. Rupanya, patung itu telah menyerap energi sejati sang penggarap, serta aura kekuatan hidupnya. Tiba-tiba, patung itu tampak hidup, dan sebuah boneka besar, setinggi puluhan meter, mengulurkan cakarnya dan menghancurkan dua orang penggarap hingga berkeping-keping. Kemudian, penggerek batang mencium bau darah segar dan tiba-tiba muncul di tumpukan air sungai, membentuk gelombang serangga berwarna hitam. Gelombang serangga bergetar dan sekilas terasa tidak nyaman, apalagi tiba-tiba menyerang para pembudidaya yang tersisa. Laut mati Yudu memang jauh lebih berbahaya daripada zona bahaya racun iblis di lapisan pertama. Untungnya, Sufang menyembunyikan auranya dan melepaskan aura iblisnya. Selain itu, perasaan keilahiannya sangat luar biasa. Bahkan jika penggerek batang menemukannya, dia pasti sudah menyeberanginya dan memasuki lebih banyak anak sungai bawah tanah di laut mati. Ini sangat berbahaya. Berapa banyak kultifator yang mati di lapisan kedua? Lapisan ketiga bahkan lebih berbahaya. Terlebih lagi, para kultifator yang akan kita temui selanjutnya mungkin adalah lawan dengan kemampuan yang lebih tua ke atas. Saya harus mencari tempat dan taklukkan Biksu Sangde. Dengan bantuannya, aku bisa menghadapi ahli manapun yang memiliki kemampuan para tetua. Tiba-tiba, Sufang tidak lagi terburu-buru mencari pintu masuk ke lapisan ketiga istana bawah tanah. Dia mengikuti sejumlah besar sungai bawah tanah dan memasuki kedalaman. Dia perlu mencari tempat untuk bersembunyi. 1137 Di istana bawah tanah yang berbahaya, dia membutuhkan bala bantuan. Zzzzz Saat dia sedang mencari, gelombang hitam tiba-tiba bergulung dari sungai bawah tanah yang gelap di depannya. Penggerek batang Tidak hanya sangat beracun, tetapi juga memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Jika seorang tetua terjatuh ke dalamnya, dia akan terkoyak oleh begitu banyak penggerek batang. Mereka membentuk gelombang serangga sepanjang seratus kaki dan tinggi beberapa kaki dan langsung bergegas menuju Sufang. Untungnya, tahap kesempurnaan luar biasa memiliki kemampuan luar biasa. Dia selangkah lebih maju dari bahaya dan keluar dari gua bawah tanah lainnya, dengan cepat terbang ke kedalaman. Tak lama kemudian, di persimpangan beberapa gua, ia menemukan sebuah gua di atas dinding batu. Sufang segera memasukkannya ke dalamnya. Setelah menyusun susunan, dia menyembunyikan auranya dengan sempurna. Tubuh utamanya duduk bersila, menelan pil, mengupas yang imortal dan melarikan diri ke dalam transformasi kuali debu void. Di ruang transformasi wadah, lempeng darah iblis surgawi perlahan muncul. Menembakkan cahaya iblis, sesosok tubuh muncul dalam keadaan menyedihkan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal, Biksu Agung Sangde. Sayangnya, betapapun kuatnya dia, dia terbelenggu oleh racun darah dari gui-gui dan segel roh esensinya. Ketika dia melihat Sufang, dia meringis, hampir menggertakkan giginya. Sufang tidak terburu-buru, Biksu yang agung, menurutku kamu tidak dipanggil Sangde, tapi Sang. Yuan Pan, Zui, Zui Zui, Zui, nama keluarga Zui, Zui Zui, Zui Zui. Biksu Agung Sangde melotot, kamu hanyalah anak nakal surgawi. Kamu menekanku. Huh, jika kamu memiliki kemampuan, keluarkan aku dan kita akan bertarung lagi. Siapa yang punya waktu untuk bermain denganmu? Nasibmu ada di tanganku. Harus kuakui bahwa kamu adalah ahli yang tiada taraf, terutama dalam hal menyelinap pergi. Jika kamu mengaku sebagai orang kedua, tidak ada yang berani mengaku sebagai orang kedua. Pertama, saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda. Anda sekarang dibelenggu oleh lempeng darah iblis surgawi, artefak dao kelas atas, dan ini adalah dunia transformasi wadah. Transformasi Wadah, Transformasi Wadah Kuno Sepertinya kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam transformasi wadah daripada aku. Aku tidak akan berbicara omong kosong lagi. Sekarang, kamu hanya punya dua pilihan. Pertama, tunduk padaku, yang juga merupakan alasan mengapa aku menekanmu di dalam. Lempeng darah iblis surgawi, kedua, sekarang saya akan menstimulasi kekuatan alam transformasi wadah, perlahan-lahan menghilangkan kekuatan Anda, dan kemudian melahap Anda hidup-hidup. Setelah kekuatanmu meningkat, aku akan menjadi lebih kuat dan menerobos ke alam abadi yang mendalam. Aku tidak pernah menyangka bahwa anak kecil di alam abadi surgawi sepertimu akan begitu kejam dan kejam. Apakah menurutmu aku akan tunduk padamu dan harus bersujud di hadapanmu? Bahkan jika kamu tunduk padaku, aku tidak akan membuatmu berlutut setiap hari. Kamu masih bisa berkultivasi setiap hari dan membantuku melenyapkan musuhku. Anda ingin saya berlutut dan menjilat sepatu buat Anda. Bagus sekali. Tidak peduli apapun yang terjadi, saya telah memperoleh warisan agama Buddha dan merupakan salah satu dari sedikit kultivator di alam abadi yang mengembangkan seni Buddha. Keberuntungan karma saya sangat mengejutkan. Siapa kamu pikir kamu memang begitu? Saudaraku, jangan sia-siakan nafasmu padanya. Benar, orang seperti ini harus dibunuh. Tiba-tiba, Bai Ling, Raja Bulu Hijau, dan Kaisar Vermilion, ketiga monster, keluar dari formasi sekitarnya. Terlebih lagi, mereka dalam wujud aslinya. Raja Wali Azure. Burung Bangau Bermah Kota Merah. Raja Kuda Babi. Kamu, kenapa ada begitu banyak monster di alam transformasi wadahmu? Cian, Cian Rock, klan rock yang legendaris, tiba-tiba muncul di sini. Biksu besar itu tercengang saat dia melihat ketiga monster yang menatapnya. Baiklah, aku akan memurnikanmu dan perlahan-lahan melahap energimu. Kamu bisa perlahan menunggu kematianmu dan menyaksikan energimu perlahan menjadi nutrisiku. Gemerisik gelombang. Dia membuat segel tangan dan mengarahkan jarinya. Formasi arai hitam menyedihkan menutupi biksu besar itu. Black Bale Volki membentuk formasi susunan aneh yang sepertinya terbakar. Suara berderit datang dari sekitar biksu besar itu. Ini, ini, ini. Biksu besar itu mampu menekannya sebelumnya, tetapi setelah beberapa nafas, jenis ki sejati yang berbeda keluar dari kulit dan rambutnya. Warnanya agak kemasan, seperti sejenis debu. Ini adalah kibuda, inti dari budidaya biksu besar selama bertahun-tahun. Ketika kibuda muncul, ia terus-menerus diserap oleh formasi arai hitam yang menyedihkan. Kecepatannya semakin cepat. Meskipun biksu besar itu mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya, di bawah tekanan, bagaimana dia bisa melindungi tubuhnya. Bas, gelombang. Aliran kibuda perlahan menyembur keluar dari formasi arai hitam yang menyedihkan dan perlahan mengalir menuju telapak tangan sufang. Aku sudah melahap berbagai jenis energi. Ki iblis, ki iblis, ki jahat, kekuatan benda-benda spiritual, kekuatan harta sihir, dan ki raja. Tapi aku belum pernah melahap kibuda. Sudut mulutnya melengkung, dan dua aliran kibuda mengalir ke telapak tangannya. Sebenarnya ada yang ki yang kuat dalam kibuda, tapi lebih damai dan alami. Tapi ada juga sejenis ki yang sangat buruk di dalam kibuda. Ki yang sangat buruk itu memiliki kesadaran yang membuat orang tidak dapat mengendalikan ki sejati mereka, dan rasanya hal itu dapat mempengaruhi kultifasi mereka. Kibuda diserap oleh sufang dengan kecepatan yang mencengangkan. Mula-mula seperti gumpalan asap, kemudian seperti awan, dan akhirnya seperti aliran sungai. Lebih-lebih lagi. Tidak hanya ki sejati biksu besar sangde, tetapi kekuatan hidupnya juga diekstraksi oleh sufang. Biksu besar itu sekarang berkeringat banyak, dan dia terengah-engah. Dia hanya bisa menyaksikan budidaya hidupnya menjadi makanan di piring orang lain. Kebencian itu tidak ada habisnya, tetapi semakin banyak dikonsumsi, semakin dia merasa tidak berdaya dan takut. Dia sepertinya telah melihat akhir hidupnya hari ini. Saudaraku, orang-orang ini masih keras kepala, dan mereka masih berpikir bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Berapa banyak orang yang datang ke sini sebelumnya. Tidak peduli apakah mereka adalah kultifator, iblis rakus, atau ahli dao iblis, mereka semua tersedot ke dalam tulang olehmu. Lemak ini memiliki banyak daging, dan ki sejatinya sangat kuat. Sekali lihat dan saya dapat mengatakan bahwa dia adalah pria dengan banyak manfaat. Saudaraku, kamu harus meninggalkan beberapa untukku. Bai Ling terkikik. Dia mencibir, tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan ahli yang tiada taranya. Dengan alam surga abadi saya, saya tidak dapat menanggung semua kekuatannya. Sisa kekuatan dan mayat dapat dibagi di antara semua orang. Lalu, kami akan melakukannya terus memasuki istana bawah tanah untuk memperjuangkan harta karun. Tidak masalah jika seorang kultifator mati. Biksu besar sang de gemetar dan buru-buru berteriak, jangan, jangan, kita bisa mendiskusikannya. Saya punya harta, banyak harta. Saya akan memberikan semua harta itu. Saya hanya ingin kehidupan, kehidupan. Dasar gendut, kakak sang de memberimu nama yang sangat bagus. Apakah namanya sang? Yu, setrum Luan Cui yang buruk. Wu, si siu, si siu, si siu, si siu, siu zi siu, siu zi siu, siu zi siu, siu zi siu. Bu, ya, ru, siu zi siu zitu zi siu, siu zi san, siu zi tu. Rencana terbiusi basis pengaturan cincin aktinik menyembunyikan sun ling lan ying, zuo lin wan, su siu zi siu zi yang ying. Ribuan goblin besar. Biksu besar itu sangat ketakutan hingga dia gemetar dan terus gemetar. Saya memiliki banyak harta karun, beberapa harta karun kuno. Saya juga memiliki teknik Buddha dan harta karun Buddha. Tidak berguna, tidak berguna. Goblin besar lainnya muncul. Itu adalah yang mulia iblis Tong Tian. Biksu besar, Su Fang mengangkat bahu dan terus menyerap kekuatan pihak lain. Semua yang kamu miliki adalah milik kami. Oh, aku ingat kamu memiliki harta yang luar biasa. Itu adalah tutup panci dengan tutup hitam. Sangat kuat sehingga bisa bersaing dengan senjata tau kelas atas. Tapi kamu tidak cukup kuat. Harta itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Jika kamu bisa mengendalikannya sedikit, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi harta itu, maaf, juga akan menjadi milikku. Apa? Apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskanku? Jangan, jangan melahap kekuatanku. Merasa lelah, wajah Biksu besar Sang de menjadi pucat dan tubuhnya dipenuhi keringat. Lingkaran hitam di bawah matanya terlalu terlihat jelas. Kamu hanya punya dua pilihan. Aku tidak akan menjawabmu. Hanya kamu yang bisa menjawab. Aku tidak terburu-buru. Kekuatan dan hartamu mungkin akan menjadi milik kami dalam beberapa hari. Sebenarnya, menekanmu tidak akan terjadi. Menjadi masalah besar. Dengan hartamu, semua orang dan aku akan menjadi lebih kuat. Saya. Biksu besar itu memutar matanya. Kebencian, konflik, dan ketakutan memenuhi tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Saya. Saya setuju. Saya setuju. Setuju. Anda adalah seorang kultifator Buddha. Teknik Buddha sangat kuat. Setelah Anda disegel, Anda mungkin akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Saya sangat setuju. Beraninya kamu melarikan diri. Baiklah. Aku akan membelenggu roh primordialmu terlebih dahulu dan memasang segel. Bersama dengan Big Goblin, mereka mengancam biksu besar tersebut. Kalimat demi kalimat, dan itu sangat efektif. Meskipun biksu besar itu adalah musuh yang kuat, dia adalah orang tua yang cerdas. Dia sangat pintar dan punya segala macam skema. Dia bahkan punya ide berbeda. Orang seperti ini kuat, tapi dia juga fleksibel. Tentu saja dia juga takut mati. Mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, menggabungkan racun darah hantu, kekuatan empat rune, dan kekuatan ilahi dari lempeng darah iblis surgawi, itu berubah menjadi kekuatan penyegelan yang mengejutkan. Itu menembus ke dalam roh primordial dan inti emas biksu besar Sangde. Butuh waktu dua jam penuh. Ini adalah waktu terlama yang dihabiskan Su Fang untuk memasang segel. Dengan lambayan tangannya, pelat darah iblis surgawi dan segel roh primordial menghilang. Darah hantu juga menghilang bersama dengan lempeng darah iblis surgawi. Biksu besar Sangde duduk di tanah dengan lelah. Dengan beban yang begitu berat, dia sangat khawatir akan membuat lubang besar di susunannya. Kehabisan napas, dia melihat sekeliling dan melihat banyak Big Goblin berhibernasi dan berkultivasi. Dia sangat ketakutan hingga tidak berani bernapas. Melihat dunia transformasi crucible lagi, saat itu gelap, tapi dia tidak terlalu takut. Karena dia tahu bahwa crucible transformation world hanya bermutu tinggi. Dia bisa mengaktifkan harta karun aneh dan menghancurkan dunia transformasi wadah ini. Jadi, Su Fang tiba-tiba membentuk segel, Biksu besar Kede, saya melihat Anda masih memikirkan trik Anda. He he, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya belenggu saya. Mari kita lihat apakah Anda dapat menahan belenggu saya dengan kekuatan penuh Anda. Tidak, Biksu besar itu buru-buru duduk. Cici gelombang. Tiba-tiba, segel roh primordial Biksu besar itu meledak di tubuh dan pikirannya. Hal ini menyebabkan Biksu besar itu sangat kesakitan sehingga dia mulai menari. Kemudian, dengan tatapan mata yang kejam dan enggan, dia juga membentuk segel. Gelombang mantra ki Buddha menyembur keluar dari tubuhnya dan bergesekan dengan kekuatan suci segel roh primordial. Kedua belah pihak jelas sedang bertarung. Hah, gelombang. Segel roh primordial tiba-tiba memuntahkan api. Nyala api ini bukanlah awan api ilusi, juga bukan api sejati yang murni. Itu adalah kekuatan takdir ilahi misterius yang berasal dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Sufang dapat mengubah kekuatan takdir ilahi ini menjadi pedangki, menjadi api, dan menjadi kekuatan magis apapun. Cici gelombang. Api kehidupan berpusat pada pikiran Biksu besar Sangde. Dia mengaktifkan banyak segel Buddha emas, yang berubah menjadi kekuatan segel Buddha yang menakjubkan. Itu menyerang dan menutupi api kehidupan dengan mengerikan. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat mempengaruhi pembakaran api kehidupan. Sebaliknya, kekuatan hidupnya terus-menerus dikonsumsi. Kulitnya seputih kertas dan bahkan kehilangan kilaunya. Apalagi kepulan debu yang mulai menggantikan keringatnya. Saya yakin, saya sangat yakin. Biksu besar Sangde tiba-tiba berhenti mengendalikan segel Buddha dan dengan patuh mengakui kekalahan. Sufang juga melambaikan tangannya, dan api kehidupan langsung menghilang ke mata dan dahi Biksu besar Sangde. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun tatapan Sufang masih menindas. Bagus jika Anda yakin. Mulai sekarang, bekerja keraslah untuk saya. Apa yang saya miliki, Anda juga akan memilikinya. Tentu saja, Anda sekarang memiliki harta yang aneh dan sumber daya yang luar biasa. Mungkin Anda tidak membutuhkan sumber daya saya. Tapi di masa depan, aku akan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah, dan aku pasti akan melampauimu dengan kekuatanku. Jika kamu memiliki niat sedikitpun untuk menghancurkan transformasi wadahku, maka aku pasti akan membiarkanmu bertemu dengan Raja Neraka dalam tiga tarikan napas. Saya tidak berani, saya benar-benar tidak berani. Kekuatan suci yang ingin Anda segel terlalu tidak berwujud. Saya bahkan tidak bisa menangkapnya. Bagaimana cara menghancurkannya? Kali ini, Biksu besar itu mengutarakan pikirannya. Ki sejatimu, kekuatan hidupmu, aku akan memberikannya padamu. Sufang tiba-tiba menembakkan Suan Guang, yang terus-menerus melepaskan Ki Buddha. Kekuatanku. Beku besar itu terkejut dan gembira. Dia menggosok telapak tangannya dan mulai menyerap Suan Guang ke dalam tubuhnya. Kata-kata penulis. Selamat Natal semuanya, tapi saya masih di depan komputer mengetik. 1138. Di depan semua orang, Biksu itu seolah-olah dirasuki roh jahat. Dia meraih Suan Guang dan menelannya ke dalam tubuhnya. Aku tidak menginginkan harta atau sumber daya magismu. Aku bahkan tidak menginginkan tutup harta karun aneh itu atau roda iblis penakluk hukum. Kamu hanya perlu membantuku menghadapi yang kuat. Hanya jika aku menjalani kehidupan yang baik maukah kamu menjalani kehidupan yang baik? Kalau tidak, mengingat kondisimu saat ini, aku punya berbagai cara untuk membunuhmu. Of! Biksu Sangde itu berteriak tanpa henti. Pada saat matanya dipenuhi ketakutan, Sufang yang sudah pergi. Setan-setan besar itu juga terdiam satu per satu. Ini sudah berakhir. Biksu Sangde merasakan hawa dingin di hatinya. Di luar. Setelah yang imortal kembali ke tubuh aslinya, Sufang perlahan membuka matanya. Setengah bulan telah berlalu, sudah waktunya dia memasuki kedalaman lantai dua istana bawah tanah. Dia ingin memasuki lantai tiga secepatnya, lalu ke tengah lantai empat. Dia memasuki sungai bawah tanah istana bawah tanah. Dia tidak menyangka akan melihat kawanan serangga atau patung batu berjalan di sungai. Dengan kemampuan penginderaan puncaknya, dia merasakan sejumlah besar pembudidaya. Ada lebih banyak kultifator dari empat kekuatan. Jelas sekali bahwa orang-orang kuat dari empat kekuatan telah resmi memasuki tempat ini. Bas, gelombang. Dengan kemampuan penginderaan puncaknya, dia bisa menempuh jarak sekitar lima mil di istana bawah tanah. Menurut peta, dia telah sampai di tengah lantai dua istana bawah tanah. Segera, dia akan memasuki lantai tiga. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan beberapa aura familiar. Salah satunya sangat kuat. Dalam kemampuan penginderaannya, muncul sosok wanita berbaju putih. Lalu, itu menjadi nyata. Itu adalah Dewi Suansin yang mengenakan topeng biok putih. Tidak hanya Dewi Suansin, ada juga elit dari Clear Sky Towsan Scrolls Gate. Itu bukan Gu Hua Jun. Ada juga seorang wanita dari Sekte Meditasi Brahma. Ketiganya terkunci dalam pertarungan sengit dengan lima elit. Mereka bahkan menarik perhatian kawanan serangga. Kawanan serangga menyerang dari luar, tetapi kelima elit tidak mau melepaskan mereka bertiga. Mereka terus menyerang dengan lima harta karun mereka. Jika bukan karena pengaruh pertempuran, kawanan serangga akan menelan kelompok elit tersebut. Mereka berlima sangat kuat. Mereka menggunakan serangan kombinasi yang berubah menjadi sebuah formasi. Kivital dan Roh Primordial mereka dapat digunakan bersama-sama. Tidak heran bahkan Dewi Suansin pun tidak dapat menghadapinya. Dia juga mempunyai racun iblis di tubuhnya. Titik. Saya merasa dia belum pulih sepenuhnya dari cederanya. Ketika dia melihat ini, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian melarikan diri ke arah Peri Suansin. Semuanya berpencar dan lari. Begitu kalian merasakan sesama anggota Sekte di sekitar, segera panggil bantuan. Ada semakin banyak serangga beracun. Kita tidak bisa menunggu di sini untuk meminta bantuan. Dua li lagi. Tiba-tiba, dia mendengar ledakan kekuatan suci Peri Abadi Mistik, dan kemudian ketiga ahli itu melarikan diri ke tiga gua karas sungai bawah tanah yang berbeda. Siapa yang mengira bahwa tiga dari lima ahli akan mengejar Peri Suansin? Para penggerek batang terbagi menjadi tiga gelombang dan mengejarnya. Peri nomor satu, gerbang sepuluh ribu gulungan langit cerahmu ingin membunuh kami, saudara Wu. Haha, kami berlima akan membunuhmu terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa membunuh Peri cantik seperti itu? Bahkan tanpa kehadiran dua ahli lainnya, ketiganya mampu menggunakan aura, roh primordial, dan ki sejati mereka. Metode yang luar biasa. Beku yang agung, lihatlah latar belakang ketiga orang itu. Masih ada satu li lagi yang harus ditempuh. Melihat bahwa dia akan mengejar mereka, Sufang mengaktifkan kemampuan ilahi dan menggabungkannya dengan kekuatan transformasi wadah, memungkinkan biksu agung yang sedang memulihkan diri memasuki kondisi penglihatan yang sempurna. Orang ini tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba bisa meninggalkan istana bawah tanah. Meskipun dia terkejut dengan kemampuan Sufang, dia juga tertarik dengan ketiga ahli tersebut. Ia tidak terkejut, mereka adalah ahli jalur jahat yang sangat terkenal di dunia besar awabadi. Mereka dikenal sebagai lima orang aneh dari jalan hantu. Lima orang aneh dari jalan hantu. Biksu agung itu berkata lagi, jangan meremehkan lima orang aneh. Tiga dari mereka adalah saudara-saudara. Kudengar mereka memperoleh kemampuan ilahi yang aneh dari zaman kuno. Mereka menjadi terkenal di dunia besar awabadi sejak awal, dan mereka direkrut oleh banyak kekuatan. Kemudian, mereka mengumpulkan dua ahli lagi dan membentuk lima orang aneh jalan hantu. Kekuatan teknik serangan gabungan mereka sungguh mencengangkan. Bahkan aku tidak mampu mengalahkan lima orang aneh dengan kekuatanku. Dapat dikatakan bahwa di antara para ahli saat ini, para tetua biasa tidak mampu menghadapinya. Hanya orang-orang seperti tetua agung yang mungkin bisa melakukannya. Mereka memang kuat. Mereka berlima bisa menghadapi tiga ahli dari tiga kekuatan besar dan menekan mereka sepenuhnya. Seseorang benar-benar tidak bisa meremehkan lima orang aneh jalan hantu. Lihatlah perisuan scene itu, yang dikenal sebagai peri nomor satu. Kekuatannya hampir sama dengan milikku. Kalau tidak, dengan kecantikannya dan kekuatannya yang menakutkan, dia bukanlah tandingan lima orang aneh jalan hantu. Tentu saja, dia bisa menghadapinya. Dengan dua atau tiga orang, tapi dia tidak bisa menangani lima orang aneh jalan hantu sendirian. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi lima orang aneh. Jika Anda benar-benar menyinggung perasaan mereka, mereka akan mencari Anda di seluruh dunia astral rawa sunyi. Mereka gila. Kamu benar. Lima orang aneh jalan hantu sangat kuat dan memiliki kemampuan aneh. Mereka sempurna untuk saya. Anda. Kelima orang ini sangat kuat. Sayangnya, lima orang aneh sekarang bertindak secara terpisah. Mereka hanya bertiga. Jika perisuan scene tidak terluka, dia dapat bersaing dengan kita. Dengan Anda dan saya, kita bertiga akan ditekan terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menemukan dua lainnya. Bukankah itu cukup? Kamu licik. Bagaimana mungkin aku tidak licik? Su Fang terkekeh. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan sebaik itu. Menekan Biksu Sangde tidaklah cukup baginya. Masih ada lima orang aneh kuat lainnya. Mengaktifkan segelnya, dia mengirimkan suara roh primordialnya. Peri, aku raksasa. Orang-orang aneh itu sangat kuat, dan lukamu belum pulih. Aku akan segera membentuk formasi di sisi lain. Kamu bisa memancing mereka di sini, dan kita akan menangani mereka bertiga bersama-sama. Kenapa kamu di sini juga? Peri Suan Sin segera menjawab. Dia sangat terkejut. Dia melanjutkan, lima orang aneh ini tidak mudah untuk dihadapi. Pakar sekte saya sudah merasakannya. Mereka akan segera tiba. Air yang jauh tidak bisa memadamkan api di dekatnya. Su Fang sangat tegas. Kemudian, pihak lain menyetujuinya. Dia berbalik dan terbang ke sisi lain. Di area yang lebih terbuka, dia pertama kali memanggil Mao Qiang dan para ahli lainnya, dan meminta mereka untuk bekerja sama dengannya untuk mengaktifkan immortal Pierre Ching Blatt. Su Fang kemudian melepaskan aura iblis untuk menyembunyikannya di satu sisi. Dia juga meminta Biksu Sang de keluar. Biksu itu akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, tetapi ketika dia melihat Su Fang menatapnya dengan tajam, dia tidak berani bernapas terlalu keras. Beku, ada beberapa hal yang tidak akan saya katakan kepada Anda tiga kali. Anda berpikir bahwa hanya karena saya adalah dewa abadi, saya tidak memenuhi syarat untuk membelenggu Anda. Saya bukan orang yang baik, dan saya tidak akan memberi Anda yang lain. Kesempatan, Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Lebih baik kamu menyerah pada tipuan kecilmu. Su Fang berkata dengan dingin sambil melepaskan aura iblisnya untuk mengatur formasi. Hal ini menyebabkan Biksu Sang de kehilangan seluruh energinya. Mereka di sini. Mereka berdua dan ahli lainnya bersembunyi di kegelapan di kedua sisi gua keres. Dengan teknik aura iblis khusus Su Fang, sulit bagi orang luar untuk mendeteksinya. Mengangkat alisnya, dia mengirimkan suara roh primordialnya kepada mereka. Biksu Sang de dan Su Fang menatap jauh ke dalam gua. Suara mendesing. Suara pedang tiba-tiba memecah kesunyian. Peri berpakaian putih terbang dengan pedangnya. Kecepatannya cepat dan ringan, dan tidak ada warna di matanya yang dalam. Puluhan meter di belakangnya, tiga pria parubaya juga menerbangkan pedang mereka. Rasanya aura yang dikeluarkan oleh mereka bertiga telah berubah menjadi suatu kekuatan. Suara mendesing. Peri Suansin melompat ke gua keres di depan Su Fang dan para ahli lainnya. Tiga ahli di belakangnya tersenyum dan mengejarnya. Racun darah. Segel jari Buddha surgawi. Su Fang dan Biksu Sang de tiba-tiba menyerang bersama. Ketika mereka bertiga terbang melewati mereka, keduanya menyerang secara tiba-tiba. Ledakan. Ketiga ahli itu bingung dan pertahanan mereka hancur. Terutama segel jari Biksu Sang de, kekuatannya terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Formasi pedang. Ketiganya sangat kuat. Setelah didorong mundur, mereka masing-masing memuntahkan darah dan mengambil harta dharma mereka bersama-sama. Itu kamu, Biksu Sang de. Kami tidak memiliki permusuhan satu sama lain, dan kami tidak pernah menyinggung satu sama lain sebelumnya. Beraninya kamu menyerang kami. Ketika mereka bertiga melihat dua orang di depan mereka, mata mereka tertarik pada Biksu itu. Mereka sangat marah sampai gigi mereka gatal. Namun, Biksu itu juga memasang ekspresi polos. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, formasi pedang ketiga ahli itu bergabung menjadi satu. Aura ketiganya dan roh primordial juga mengalir ke dalam tiga pedang terbang. Aura pedang yang menakutkan sepertinya mampu membelah bebatuan di sekitarnya. DENTANG Saat mereka hendak menggunakan aura pedang mereka, pedang penusuk abadi menembus udara dari belakang mereka. Itu tidak ditujukan pada mereka bertiga. Jika targetnya adalah mereka bertiga, setidaknya salah satu dari mereka akan mati secara tragis. Namun, pedang penusuk abadi menghantam harta dharma di atas ketiganya. Salah satu dari mereka terluka parah. Di bawah kendali harta dharma, harta dharma tidak terkalahkan. Ketika mereka mengenai tiga pedang terbang, kekuatan besar menyebabkan ketiga ahli di bawah merasa mati rasa dan kehilangan akal sehat. Ketiga pedang terbang itu juga kehilangan kendali dan langsung terlempar ke sungai bawah tanah di bawah. Tanda daul langit luas, 10 ribu gulungan. Sosok putih berubah menjadi bayangan. Kemudian, sebuah suan guang menghantam tiga ahli yang untuk sementara terguncang oleh kekuatan besar dan kehilangan akal sehat. Peri, jangan bunuh mereka. Sufang tiba-tiba melompat keluar dan sampai ke sisi bayangan putih. Ledakan. Tapi suan guang itu seperti sebuah rantai, terjalin dan menghantam mereka bertiga dengan keras. Beruntung ketiganya hanya muntah darah dan mengalami luka berat. Peri suan sin muncul dengan jelas dan memandang biksu sang de dengan heran. Kemudian, dia menatap ke arah sufang, lima orang aneh dari jalan hantu raksasa telah membunuh banyak orang dari jalan benar kita. Misi yang diberikan sekte saya adalah bekerja sama dengan ahli lain di istana bawah tanah yang berbahaya ini dan membunuh lima orang aneh. Aku tidak melindungi mereka, aku membunuh mereka. Tidak apa-apa, aku ingin menekan mereka dan menggunakannya untuk tujuanku sendiri. Ini sama saja dengan membunuh mereka. Peri, bagaimana menurutmu? Sufang berkata dengan sopan. Oke, dia tidak menyangka perisuan sin akan menyetujuinya secara langsung. Menguasai. Di sisi lain, ketiga ahli itu terluka parah. Saat mereka hendak melarikan diri, Mao Tiang dan para ahli lainnya mengaktifkan pedang penusuk abadi dan menghalangi jalan mereka. Setelah Immortal Piercing Blade diaktifkan, bahkan jika itu tidak bisa membunuh mereka bertiga, itu akan membuat mereka benar-benar tidak bisa bertarung. Peri, tekan mereka. Sufang tiba-tiba menganggup ke arah perisuan sin dan juga memerintahkan biksu itu. Berdengung. Immortal Piercing Blade juga menusuk ke arah mereka bertiga, menakuti mereka hingga memanggil pedang terbang lain untuk membela diri. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Pedang penusuk abadi menusuk ke arah mereka bertiga dan tiba-tiba meledak dengan aura senjata sihir kelas atas. Seperti bom, ketiganya kehilangan pusat gravitasinya. Berperilaku baik. Biksu Sangde muncul di samping. Melihat monster, dia tiba-tiba mengambil segel emas Buddha. Biksu tercelah. Monster itu juga tidak mau menyerah. Sebelum ia dapat menjaga keseimbangannya, ia dengan kejam menyerang segel Buddha tersebut. Namun, dengan sebuah tabrakan, serangan monster itu segera hancur di bawah cahaya kemasan Buddha. Tubuh gemuk biksu itu dengan cepat sampai di sisi sang ahli. Serangkaian teknik jari yang sigap dan garang dengan cepat menyadap tubuh sang ahli. Setelah serangkaian suara tamparan, ahli monster itu tidak bisa bergerak. Di sisi lain, gelombang serangan dalam bentuk sinar mistik yang berbeda juga menjerat monster lainnya. Su Fang berada di tengah. Tangannya berubah menjadi awan api ilusi. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa monster ketiga terluka parah oleh Daufield kelas atas, dia menjalin segel api. Bagaimanapun juga, kekuatan monster ini berada pada level penatua. Perlawanannya juga sangat kuat. Itu menghancurkan lapisan segel awan api yang dilepaskan Su Fang. Namun, serangan orang ini menjadi semakin lemah. Jelas, itu karena lukanya yang parah. Kekuatan Dewa Gelap tiba-tiba muncul dari mata Su Fang. Dengan keras, itu langsung memasuki pikiran ahli monster itu. Keduanya sempat menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Su Fang adalah orang pertama yang pulih. Adapun ahli monster, dia sudah ditekan oleh serangan roh primordial tertinggi. 1139 Kemarilah. Su Fang meraih ahli di depannya, dan dia gemetar saat mendatanginya. Sangde juga dengan patuh mengendalikan seorang ahli untuk terbang. Adapun perisuan Xin, dia melepaskan kisurgawinya, dan ketiga ahli itu muncul di depan Su Fang dengan patuh. Meskipun mereka terlihat patuh, mereka semua berjuang, mencoba mencari cara untuk membuka segelnya. Aku akan memberimu kesempatan, biarkan dua ahli lainnya datang dan menyelamatkanmu. Setelah mengendalikan ketiganya, Su Fang melepaskan segel roh primordial ahli lain yang telah diatakan. Roh primordial orang ini mendapatkan kembali kebebasannya, dan seperti yang diduga, dia ingin melakukan serangan balik dan membuka segel lainnya. Namun, di bawah segel, dia hanya bisa bergerak seperti orang gila. Setelah beberapa saat, dia diam-diam melepaskan semua jenis kekuatan suci roh primordial, dengan paksa membelenggu kekuatan suci mereka dan mengunci kesadaran mereka. Dia memandang para ahli di sekitarnya, mari kita singkirkan mereka semua sekaligus. Lima orang aneh dari dao hantu, tanpa dua orang, mereka bukanlah lima orang aneh. Perisuan Xin tidak keberatan, dia memisahkan aura ketiganya, dan Su Fang mengirim mereka ke jalan rahasia. Aura mereka adalah umpannya, menarik dua ahli lainnya. Para ahli bersembunyi dalam formasi iblis ki yang telah dibentuk Su Fang. Pada saat ini, Perisuan Xin merasa tidak pada tempatnya. Su Fang seperti ahli iblis dao. Biksu Sang desudah memiliki reputasi buruk, dan Maoki yang serta yang lainnya juga penuh dengan niat membunuh. Itu juga sunyi. Yin Qi dan Aura jahat terlalu berat, sehingga menyulitkan semua orang untuk beradaptasi. Perisuan Xin tiba-tiba mengirimkan suaranya, aku tidak menyangka kamu akan masuk. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan dojo kaisar iblis mata air kuning kali ini. Faktanya, para petinggi dari empat kekuatan besar telah mengaturnya. Semuanya. Kami tidak hanya mengirim orang untuk merebut makam itu, tapi kami juga menempatkan lebih banyak ahli di luar pintu keluar. Bahkan jika seseorang mendapatkan harta kaisar, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan makam itu. Su Fang mengangguk. Bukan rahasia lagi kalau empat kekuatan besar ingin menduduki bodi manda kaisar iblis dunia bawah. Sarang. Semua orang ingin mengambil risiko. Aku, raksasa iblis, juga ingin mendapat keberuntungan. Kamu mungkin juga bertemu dengan Gu Hua Jun. Orang ini diam-diam bersama Yan Sen Xin. Yan Sen Xin pasti akan datang ke sini juga. Selain itu, ku dengar orang-orang Tuan Long juga mencarimu. Tuan Long juga ada di sini. Dia membawa serta semua ahli top. Anda berada dalam bahaya dimanapun di makam ini. Pangeran Naga, Peri Gu Hua Jun, bahkan dengan ancaman ini, mereka tidak bisa menghentikanku. Mereka tidak bisa menghentikanku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tapi Peri, ini luar angkasa. Mudah untuk masuk, tapi sulit untuk keluar. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Saya adalah elit sekte tersebut. Selain itu, sekte tersebut harus mengirim beberapa orang ke sini. Sebelum Suan Sin selesai berbicara, tatapannya tiba-tiba membeku. Ini dia. Semua ahli melihat ke gua karas arus bawah di depan mereka. Dua hembusan angin semakin dekat. Benar, Biksu Sangde, orang ini sangat sakti. Metodenya brilian. Mengapa kamu bersamanya? Melihat dua sisa dari lima orang aneh menyerbu, Peri Suan Sin tiba-tiba bertanya dengan bingung. Peri, jangan khawatir. Keberuntungan orang ini tidak terlalu bagus. Sebelumnya, dia dikelilingi oleh beberapa ahli dan hampir kehilangan nyawanya. Kebetulan, dia terluka parah, jadi aku mengambil tindakan untuk menekannya. Dengan cara ini, aku akan memiliki ahli lain di tanganku untuk menekan lima orang aneh dao hantu. Aku akan bisa keluar dari istana bawah tanah ini hidup-hidup. Kemampuanmu terlalu menakutkan. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak dalam menekan Biksu Sangde. Juga sangat sulit bagimu untuk menghadapi lima orang aneh dao hantu. Wajah Peri Suan Sin di balik topeng mungkin sangat terkejut. Wuss. Dua hembusan angin datang dari jauh. Para ahli di sekitar Mao Qiang mulai mengaktifkan Immortal Pierre Ching Bled lagi. Immortal Pierre Ching Bled telah menyerap kekuatan beberapa ahli. Itu hampir tidak bisa diaktifkan. Selama bisa diaktifkan, itu bisa langsung menghancurkan artefak dao bermutu tinggi. Astaga! Dua ahli dengan aura jahat yang sombong terbang dengan pedang mereka. Mata mereka tampak bingung dan segera mencari sesuatu. Su Fang tiba-tiba tidak menunggu Peri Suan Sin dan Biksu Sangde. Sebenarnya, Peri Suan Sin tidak perlu bergerak. Tangan Su Fang tiba-tiba berubah menjadi awan api ilusi. Dari dalam aura iblis, saat kedua ahli itu terbang melewatinya, dia melepaskan bola lidah api yang menakutkan dari telapak tangannya. Sungguh kemampuan dewa elemen api yang sangat kuat. Meskipun tampaknya tidak berada pada level yang tinggi, tingkat kemampuan dewa elemen api miliknya tidak kalah dengan para tetua manapun. Peri Suan Sin merasa sedingin patung es. Dia tidak lagi peduli pada kedua orang aneh itu. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada mengeksekusi kemampuan ilahi elemen api untuk menyerang kedua ahli tersebut. Aura setan melonjak dari sungai bawah tanah. Su Fang memandang Mao Qiang dengan acuh-ta'acuh. Lakukan. Desir. Kedua ahli itu sangat ketakutan dengan serangan Su Fang. Mereka terbakar hingga tak dapat dikenali lagi, namun tidak mengalami luka serius. Kemampuan Su Fang tidak dapat dengan mudah menggoyahkan mereka. Para ahli mengaktifkan pedang terbang mereka. Saat mereka bertahan, mereka juga menyerang. Seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya, pedang itu tiba-tiba menyerang Su Fang. Momentumnya jauh lebih kuat dari serangan Su Fang. Su Fang seperti hantu saat dia berlari ke belakang. Garis perak tipis hampir melewatinya. Dentang. Dentang. Garis perak pertama-tama menghancurkan pedang yang mendekat. Kemudian, menembus dua pedang terbang. Jarak dan momentum alat dao tingkat tertinggi secara langsung menekan dua pedang terbang tingkat tinggi. Sebelum kedua orang aneh itu mengerti apa yang sedang terjadi, mereka melihat pedang terbang di tangan mereka terbang keluar. Kemudian, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di lengan mereka. Kekuatan gabungan lima orang aneh dari sekte hantu sangat mengejutkan. Namun, dalam hal budidaya individu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan seorang ahli seperti Biksu Sangde. Oleh karena itu, ketika keduanya menggabungkan kekuatan mereka, mereka hanya dapat mencapai level Biksu Sangde. Jika Biksu itu tidak dapat menangani alat dao tingkat tertinggi, orang dapat membayangkan betapa lemahnya kedua ahli ini. Racun Darah Memanfaatkan kesempatan ini, kabut darah dalam jumlah besar menerkam kedua ahli tersebut. Mao Qiang dan para ahli lainnya memadatkan segel dan tidak lagi mengaktifkan immortal Pierre Chingglet. Kenyataannya, mereka tidak memiliki banyak energi vital yang tersisa untuk mengaktifkan alat dao tingkat tertinggi. Kedua ahli itu berteriak kesakitan. Tanpa perlu Biksu Sangde melakukan apapun, Mao Qiang dan para ahli lainnya telah menjebak kedua orang aneh itu. Su Fang menarik dirinya keluar. Racun Darah Gui Gui kini lebih kuat dari sebelumnya. Biksu Sangde dan Peri Suansin juga keluar dari formasi Ki Iblis. Tampaknya Peri Suansin ingin mengatakan sesuatu. Su Fang berinisiatif untuk mendekat, mengira dia sedang membicarakan dua ahli itu. Namun, apa yang dia katakan sangat mengejutkannya. Baru saja, dari Ki Iblis yang kamu gunakan, aku merasa itu sangat mirip dengan Ki Iblis dari Mausolem Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Aura yang kamu keluarkan secara samar-samar juga tidak dapat ditolak oleh Mausolem tersebut, Peri Suansin diam-diam berkata melalui diaroh primordial. Aku juga mendapatkan kenang-kenangan yang berhubungan dengan Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Dari sana, aku menyatu dengan sebagian kekuatan Kaisar Iblis. Itulah satu-satunya penjelasan. Peri Suansin tidak mengatakan apapun lagi. Namun, Su Fang merasa wanita ini tidak biasa. Dia sebenarnya bisa merasakan ini secara diam-diam. Su Fang tiba-tiba menatapnya dengan prihatin, Peri, aku merasa lukamu di masa lalu belum sembuh. Kamu harus istirahat yang baik. Itu semua berkat energi yang yang luar biasa di tubuhmu. Jika tidak, bahkan jika kamu memberiku waktu seratus tahun lagi, aku tidak akan bisa pulih ke kondisiku saat ini. Saya melihat tubuh Peri telah terinfeksi racun mayat lagi. Mari kita cari tempat nanti dan izinkan saya menggunakan beberapa metode untuk melarutkan racun untuk Peri. Terima kasih. Peri Suansin tidak menolak. Tepat pada saat ini, tekanan berat melanda, dan pertempuran di depan juga berhenti. Para ahli bekerja sama untuk menekan dua ahli yang terluka oleh racun darah dan imortal Pierre Chingglet. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka berhasil menyelesaikannya. Tanpa tiga orang lainnya dan dengan luka-luka mereka, bagaimana kedua orang aneh ini bisa menjadi tandingan bagi begitu banyak orang. Su Fang menyedot kedua orang aneh itu ke dalam bola Ki Iblis di depan semua orang. Saat Peri Suansin dalam keadaan Linglung, Mao Kiang, Biksu Sangde, dan yang lainnya juga menghilang ke dalam Ki Iblis. Dalam sekejap mata, hanya tersisa mereka berdua, dan air sungai yang mengalir perlahan. Su Fang hanya memfokuskan pandangannya, dan Peri Suansin dengan cepat mengikuti di belakangnya dan terbang ke kedalaman Gua Kares. Mereka menemukan tepi sungai dan mengaktifkan penghalang yang sebagian besar terbuat dari Ki Iblis, menyelimuti sekeliling. Beberapa penggerek batang di dalam air sesekali menggeliat, seolah bisa merasakan aura keduanya. Namun, dengan munculnya susunan tersebut, semua penggerek batang menghilang ke dalam air. Mengaktifkan kemampuan hantu, Peri Suansin tidak lagi waspada terhadap Su Fang, seperti sebelumnya. Dia mengambil inisiatif menggunakan kisejati untuk memaksa racun keluar dari tubuhnya. Di satu sisi, Su Fang menggunakan kemampuan hantu untuk langsung menelan lapisan kabut darah yang melayang di sekitar Peri Suansin. Tampaknya dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia juga diam-diam menyuntikkan sejumlah energi sembilan yang ke dalam tubuh Peri Suansin. Peri Suansin juga berinisiatif menyerap energi yang dia sangat mengetahui betapa kuatnya energi yang setelah beberapa saat, warnanya menjadi lebih baik. Beberapa hari kemudian, kabut racun dan kabut darah tidak lagi terlihat di sekitar Peri Suansin. Keduanya perlahan berhenti mengedarkan kisejati mereka, dan penghalang ki iblis di sekitarnya juga menghilang. Apa rencanamu? Peri Suansin memandangnya dengan rasa ingin tahu. Su Fang terdiam sesaat, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Aku memperlakukan Peri Suansin sebagai teman, dan pintu gulir segudang langit jernih tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan menyembunyikannya dari Peri Suansin. Tentu saja, saya datang ke sini untuk mendapatkan warisan kaisar iblis dan bersaing dengan para jenius lainnya. Maka kamu harus berhati-hati. Orang-orang yang dikirim oleh empat kekuatan besar semuanya adalah murid yang kuat seperti saya, serta para tetua. Para ahli yang memasuki Mausolem kali ini juga berasal dari dunia yang berbeda. Ada banyak lawan yang kuat seperti lima hantu dao aneh, terutama Long Sao Jun. Dia jenius, dan jika Gu Hua Jun benar-benar berkolusi dengan Yan Sen Xin, Yan Sen Xin tidak akan membiarkanmu pergi. Saya sudah memahami orang ini secara menyeluruh. Dia akan menggunakan metode apapun untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, dia telah memperoleh satu dari sepuluh artefak dao yang hebat, pedang kembar pemusnahan, yang bahkan lebih luar biasa. Bahkan tetua agung pun akan kesulitan untuk menekannya. Jika kamu benar-benar tidak beruntung dan bertemu dengannya. Bahkan jika kamu telah memperoleh pedang pemusnahan kembar, kamu harus memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Kamu juga akan pergi ke pusat Mausolem. Apakah kamu masih perlu menekan beberapa ahli? Tugas utamaku adalah pergi ke tengah Mausolem untuk menemukan rahasia Mausolem Kaisar Agung. Tugas lainnya adalah membunuh para penggarap di luar empat kekuatan besar. Tentu saja, untuk dewa seperti Long Sao Jun yang mewakili dao surgawi abadi dunia, saya hanya bisa memaksa mereka dan mencegah mereka mendapatkan warisan Kaisar Agung. Saya tidak bisa membunuh mereka. Kalau begitu aku punya permintaan. Kuharap aku bisa menjelajahi makam Kaisar Agung bersama Perisuan Sin. Jika Perisuan Sin memiliki seseorang yang ingin kau bunuh, yang terbaik adalah melemparkannya kepadaku. Semakin banyak semakin baik. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkannya warisan Kaisar Agung, saya tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Dengan menekan para ahli, kekuatan saya secara keseluruhan akan meningkat. Kekuatanmu secara keseluruhan sudah sangat menakutkan. Itu bagus. Aku khawatir Gu Hua Jun akan menyerangmu. Jika kamu dan aku bersama, dia tidak akan menyerangmu. Tapi aku tidak tahu tentang Long Sao Jun. Jika dia ingin menyerang kamu, aku tidak bisa ikut campur. Saya tidak takut pada Long Sao Jun. Kalau begitu ayo segera pergi. Keduanya cocok dan terbang keluar sungai menuju arus bawah. Keduanya berhati-hati sepanjang jalan. Su Fang juga menekan aura iblisnya dan menggantinya dengan aura elemen api. Perisuan Sin sangat terkejut ketika dia merasakan bahwa itu adalah seni penggabungan api langit dan bumi. Dia bahkan mengira dia adalah murid Huoyan Sin Rikyo. Namun melihat Su Fang bisa mengendalikan begitu banyak ahli, dia merasa Su Fang tidak bisa menampilkan aura aslinya. Ada begitu banyak pintu masuk yang mirip peti mati. Setelah beberapa jam, mereka melewatinya dengan hati-hati, menghindari penggerek batang dan patung batu bawah air. Pada saat ini, mereka terbang keluar dari gua bawah tanah dan melihat pintu masuk gelap seperti peti mati ke istana bawah tanah di depan mereka. Tanpa keraguan. Ini adalah istana bawah tanah tingkat ketiga, jalur dunia bawah mata air kuning. Itu juga merupakan tempat paling berbahaya di seluruh Mausolem bawah tanah. Kebanyakan orang yang masuk akan mati di sini. 1140. Jalur Dunia Bawah Mata Air Kuning Melihat pintu masuk gelap di depan mereka, Su Fang dan Perisuan Sin perlahan bergerak maju. Peta lantai tiga istana bawah tanah muncul di benak mereka. Ada lebih dari selusin jalan dunia bawah, dan tidak ada satupun yang memiliki jalur khusus. Dengan kata lain, Su Fang harus menerobos masuk seperti kultifator lainnya. Untungnya, peta tersebut mencatat mekanisme di jalur dunia bawah mata air kuning secara detail. Setelah diam-diam memahami peta, dia dan Perisuan Sin tiba di area datar megah yang tampak seperti altar. Di depan mereka ada pintu masuk ke jalur dunia bawah mata air kuning. Bukankah ini tempat pertama? Peri, kamu bisa ikut dengan kami menjelajahi makam. Mereka berdua sedang mengukur jalan dunia bawah. Dia tidak tahu bahwa beberapa sosok sedang terbang. Suatu kebetulan, mereka adalah murid istimewa dari Sekte Matahari Dewa Yan Api dan Istana Bintang Sembilan Surga. Totalnya ada tiga orang. Dua di antaranya adalah murid Huoyan Sin Rikyo, dan yang lainnya adalah murid istimewa yang pernah ditemui Su Fang sebelumnya, Lian Changsian. Lian Changsian. Dia telah menjadi murid istimewa tidak selama Chou Yun dan Li Tianqi, tapi dia masih sangat berbakat. Selain itu, Su Fang tahu bahwa orang ini memiliki banyak perasaan terhadap Perisuan Sin. Namun, yang berbicara bukanlah Lian Changsian, melainkan dua murid Huoyan Sin Rikyo. Tidak sulit untuk melihat bahwa kedua murid ini juga memiliki perasaan terhadap Perisuan Sin. Namun, Lian Changsian hanya melirik Perisuan Sin. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke arah lain. Su Fang tidak peduli dengan murid khusus Huoyan Sin Rikyo. Namun, Lian Changsian berbeda. Dia menghela nafas dalam hati. Orang ini adalah pria yang sombong. Setelah ditolak oleh Perisuan Sin, harga dirinya terluka. Perisuan Sin mengangguk. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya masih harus menunggu di sini sampai murid Sekte datang dan bertemu dengan mereka. Peri, berhati-hatilah. Jika ada masalah, beritahu aku. Ngomong-ngomong, Sekte mengirimi kita pesan. Mereka menyuruh kita untuk berhati-hati terhadap para penggarap setan. Mereka mengatakan bahwa banyak dari mereka telah menyelinap ke dalam makam. Setelah murid Huoyan Sin Rikyo selesai berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan terbang menuju jalan dunia bawah bersama Lian Changsian dan murid lainnya. Orang-orang dari jalur setan. Kata-kata ini menyebabkan Su Fang dan Suan Sin bernapas berat. Keduanya tidak lagi ragu-ragu. Siapa yang tahu apa yang ada di dunia bawah? Mungkin harta karun Kaisar Agung ada di sini. Setelah beberapa napas, mereka berdua tiba di pintu masuk jalan dunia bawah. Rasanya seolah-olah mereka benar-benar akan memasuki makam. Kombinasi yinki dan demoniki menciptakan jenis udara dingin khusus, yang sangat mempengaruhi pertahanan mereka. Ada banyak pintu masuk ke jalur neter mata air kuning, tapi semuanya terhubung di dalam. Ada banyak formasi iblis, dan itu sangat berbahaya. Su Fang menjadi gugup saat dia melangkah ke pintu masuk. Keduanya sekali lagi melewati ki iblis hitam pekat yang familiar. Segera setelah mereka melewati formasi, mereka tiba-tiba melihat selusin petani yang terluka parah atau diracuni dengan susah payah mencari jalan keluar dari pintu masuk. Begitu mereka melihat Su Fang dan Perisuan Sin, orang-orang ini tidak memiliki ekspresi apapun di wajah mereka. Sebaliknya, mereka dipenuhi teror ketika mencoba memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Istana bawah tanah bukanlah tempat di mana seseorang bisa pergi sesuka hati. Mereka tidak tahu apa yang dialami orang-orang ini, tapi mereka jelas tidak memikirkan harta karun kaisar iblis mata air kuning. Mereka hanya ingin pergi hidup-hidup. Perisuan Sin juga memperhatikan sesuatu. Setidaknya dia sampai pada kesimpulan bahwa jalan dunia bawah ini seharusnya bukan tempat makam kaisar agung mata air kuning berada. Kalau tidak, orang-orang ini akan berebut harta karun itu. Tidak ada kultifator dari empat kekuatan besar, jadi keduanya tidak peduli dengan mereka. Mereka melihat ke depan dan tiba-tiba melihat kabut setan yang samar. Belenggu ilahi bahkan lebih menakutkan. Istana bawah tanah yang gelap tertutup kabut. Beberapa racun, rangan, dan teriakan datang dari kedalaman kabut iblis dari waktu ke waktu. Ini memberi orang perasaan bahwa bagian dalamnya adalah tanah kematian yang tidak boleh diinjak. Pada saat ini, Perisuan Sin tidak ragu sama sekali dan melangkah ke dalam kabut iblis terlebih dahulu. Su Fang tercengang. Dia sekali lagi melihat sisi berbeda dari wanita ini. Dengan ketegasan seperti itu, tidak heran dia begitu kuat. Dia tidak kalah dengan pria di depannya. Setelah memasuki kabut iblis, udara dingin langsung menekan pertahanan mereka. Itu tidak terlalu mempengaruhi Perisuan Sin, tapi pertahanan Su Fang segera berubah menjadi es hitam. Kamu, Perisuan Sin sangat terkejut. Dia merasa pria misterius di depannya ini seharusnya memiliki kekuatan yang menantang surga. Kenapa dia tidak bisa menekan udara dingin? Pa! Su Fang, yang hampir berubah menjadi orang beku, seperti patung es. Namun sesaat kemudian, kekuatan besar menghancurkan patung es itu. Ada juga kekuatan tak kasat mata yang justru bisa membuat udara dingin tak lagi membelenggu pertahanannya. Ini karena Su Fang diam-diam mendesak kekuatan kaisar iblis mata air kuning, terutama kehendak iblis kunokian liu dan baisan. Kekuatan aslinya berasal dari sembilan yinki dari orang suci asal. Dengan cara ini, dengan dua keinginan iblis kuno dan sembilan yinki khusus, mereka dapat dengan sempurna menekan udara dingin di istana bawah tanah ini. Melihat Perisuan Sin masih terkejut, Su Fang mengangkat bahu dan tersenyum, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Yang terakhir juga merasa lega, tapi dia masih merasa sangat aneh. Ketika keduanya memasuki kabut iblis, sulit bagi mereka untuk terbang bebas. Selain itu, hanya ada ki iblis dan tidak ada ki spiritual. Ini berarti bahwa setelah ki sejati mereka habis, akan sulit untuk mengisinya kembali. Ini adalah iblis bagi setiap kultifator. Ada ki iblis. Bukankah pembudidaya iblis itu seperti ikan di air di sini? Itu tidak mungkin. Demoniki seperti truki. Karena metode budidaya yang berbeda, kekuatannya juga sangat berbeda. Ia tidak dapat dengan mudah digabungkan, ditelan, dan diubah menjadi kekuatan. Meskipun para penggarap iblis jauh lebih baik daripada para penggarap yang saleh dalam menangani ki iblis, juga sangat sulit untuk menyerap ki iblis khusus di istana bawah tanah ini. Keduanya hanya bisa menutup pernapasan dan mengedarkan ki mereka. Setelah ki iblis terserap ke dalam tubuh mereka, itu akan sangat sulit. Hasilnya sangat sederhana. Keduanya tiba-tiba berhenti. Ternyata ada dua orang penggarap di depan mereka. Salah satu dari mereka telah mati, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi es iblis. Adapun orang lain, ki iblis di sekitarnya terus-menerus memasuki tubuhnya. Tidak hanya kulitnya yang membeku, tetapi dia tidak bisa mengendalikan ki sejatinya dan ki itu merembes keluar. Seluruh tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi mayat kering. Demoniki pasti telah memasuki tubuhnya hingga menyebabkan akhir yang menyedihkan. Suara mendesing. Namun, Sufang tiba-tiba melintas dan tiba di samping ahli yang masih bernapas. Tadinya kamu akan mati di sini, tapi kamu bertemu denganku. Kamu sangat beruntung, tapi aku menyelamatkanmu, jadi kamu harus mengabdi padaku seumur hidupmu. Menyimpan. Ketika orang itu mendengar bahwa Sufang dapat menyelamatkannya, dia berusaha keras untuk mengatakan sesuatu. Sufang melambaikan tangannya, dan seunteki iblis menyedot orang itu ke telapak tangannya. Dia kemudian melihat mayat lainnya. Sayangnya, tidak ada lagi truki atau kekuatan hidup yang tersisa. Kamu bisa menyelamatkan orang itu. Suansin menganggapnya tidak terbayangkan. Pada titik ini, bahkan seorang ahli tertinggi pun tidak akan bisa menyelamatkan kultifator itu. Sufang berbalik. Belum tentu. Lagi pula, racunnya sudah mengambil alis sebagian besar tubuhnya. Ayo kita coba. Sayang sekali seorang ahli mati. Jika kita bisa menyelamatkannya, kita akan menyelamatkannya. Perih, kita harus melakukannya. Berhati-hatilah. Tampaknya ada sepasang mata yang menatap kita dari depan. Saya juga merasakan ancaman dan niat membunuh datang dari depan, jawab Suansin. Dia dan Sufang dengan hati-hati maju sekali lagi. Ki iblis menutupi mereka lapis demi lapis, sehingga mustahil bagi para penggarap untuk keluar darinya. Lihat. Dua jam kemudian, mereka tiba di bagian terdalam dari Ki iblis. Suansin tiba-tiba menghentikan Sufang dan menunjuk ke tanah di depan mereka. Mereka dengan hati-hati berjalan ke depan. Ada dua patung berwarna darah yang hampir hancur. Patung-patung ini sangat aneh. Mereka tidak memiliki hidung, mata, telinga, tangan, atau kaki. Satu-satunya hal yang hilang adalah fitur wajah mereka. Namun, ada beberapa tanda iblis pada mereka, dan mereka merasakan kidarah darinya. Segala sesuatu di istana bawah tanah itu aneh. Kita harus berhati-hati. Boneka-boneka ini kemungkinan besar adalah salah satu nether guard istana bawah tanah. Suansin juga memperhatikan sesuatu. Pengawal Belanda. Tampaknya Suansin tahu cukup banyak. Sufang, sebaliknya, merasakan jejak kidarah dari boneka-boneka ini. Boneka-boneka ini jelas tidak biasa. Jika mereka memiliki kidarah, maka mereka masih hidup. Tapi sekarang, mereka sudah ketakutan. Selain itu, tubuh mereka hancur, dan ada beberapa bekas pedang di tubuh mereka. Mereka jelas telah dihancurkan oleh seorang ahli. Terlebih lagi, dia merasakan aura kuat kaisar iblis mata air kuning di dalam diri para nether guard. Mereka memang nether guard dari lapisan ketiga jalur dunia bawah mata air kuning. Itu bukanlah boneka milik beberapa penggarap. Suansin terus-menerus memperhatikan lingkungan sekitar mereka. Tiba-tiba, dia menyuruh Sufang berdiri. Lihat, ki iblis mulai berubah. Suatu saat, itu seperti badai. Saat berikutnya, itu seperti pusaran air. Dengan cara ini, para kultifator akan kesulitan keluar dari dunia ki iblis ini. Mereka tidak akan bisa keluar dari dunia ki iblis ini. Bisa mengetahui arahnya. Istana bawah tanah ini hanya memiliki ki iblis dan tidak ada ki spiritual. Makam kaisar iblis mata air kuning memang merupakan tempat untuk orang mati. Setelah melihat-lihat sebentar, ki iblis perlahan kembali normal. Namun, lingkungan sekitar mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka sekali lagi bergerak maju. Bahkan jika Sufang memiliki peta istana bawah tanah, dia masih harus keluar dari ki iblis. Untungnya, dia punya cara untuk mengetahui arahnya. Dia bisa merasakan keinginan yang datang dari kedalaman. Desis gelombang. Secara tidak sengaja, keduanya perlahan bergerak maju dalam ki iblis. Tiba-tiba, mereka berdua mendengar suara tidak normal datang dari sekitar mereka. Sedetik kemudian, Sufang dan Suansin memanggil pedang terbang mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka terbang ke udara. Tiba-tiba, sosok hitam yang tampak seperti patung muncul di ki iblis di depan mereka. Ketika ki iblisnya menghilang sedikit, seekor ular batu yang mengejutkan terungkap. Ular batu itu beberapa kali lebih tebal dari ember. Itu tampak seperti patung batu. Namun, ketika ular itu menyapu tubuhnya di depan mereka, itu adalah seekor ular hitam besar. Ia menatap mereka dengan dingin. Beberapa ki iblis yang terbakar muncul di permukaan ular batu. Setelah ki iblis menghilang, ular batu itu tampak bangun dan segera melingkar. Terlebih lagi, manusia batu yang dihidupkan kembali juga muncul di sekitar mereka. Itu adalah patung batu yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka tidak memiliki fitur wajah dan hanya memiliki tubuh manusia. Saat ini, mereka bukanlah patung batu, melainkan manusia batu. Suansin waspada terhadap lingkungan sekitar mereka. Neterguart yang kuat, sedikit aura kita saja sudah bisa menghidupkan mereka kembali. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak. Aura mereka nampaknya sangat dalam. Tampaknya bahkan neterguart manusia batu pun sangat menakutkan. Ayo pergi. Tanpa persetujuan sebelumnya, mereka melarikan diri ke sisi kanan ke iblis. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika mereka bergerak, ular neterguart dan manusia batu neterguart menjadi hidup. Awalnya mereka sangat kikuk, namun langkah mereka lincah. Mereka mengejar mereka secepat kilat. Dalam ki iblis, Sufang dan Suansin hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Berlari untuk hidup mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menandingi begitu banyak neterguart? Ledakan. 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 Aura mengejutkan meledak dari ki iblis di depan mereka. Keduanya menoleh dan melihat ki iblis menyala. Sejumlah besar figur mengambang muncul. Kebanyakan dari mereka adalah neterguart yang melepaskan ki iblis. Jumlahnya sangat banyak sehingga hampir tak terhitung jumlahnya. Bola cahaya itu muncul secara tiba-tiba. Dalam sekejap mata, energi itu padam di kedalaman ki iblis. Bang. Sufang dan Suansin saling berpandangan. Mereka berdua terkejut. Tampaknya bukan hanya mereka yang bertemu dengan neterguart. Para penggarap lain di kedalaman juga bertarung dengan neterguart. Berdengung. Pada saat yang sama, dari kedalaman ki iblis yang berkedip-kedip, ki yang tidak berbentuk tiba-tiba bergegas menuju Suansin. Medali perintahnya sedikit bergetar. Dia segera memfokuskan pandangannya dan menganggup ke arah Sufang. Seorang murid sekteku sedang meminta bantuan. Aku harus bergegas. Kamu berhati-hati. Lebih baik jika kamu melarikan diri. Jika kamu bertemu dengan Raja Naga, lebih baik jika kamu menghindarinya. Suara mendesing. Tampaknya kehidupan sesama anggota sekte sangat penting bagi Suansin. Setelah meninggalkan sebuah kalimat, dia melompat ke dalam ki iblis seperti capung. Pada saat ini, para nether guard di belakang mereka juga mengejar mereka. Kenyataannya, Sufang lebih percaya diri dibandingkan siapapun di tempat ini. Dia melepaskan kemampuan Great Perfection stage-nya. Sepertinya dia terus melarikan diri dengan pedangnya. Auranya semakin misterius. Selama masih ada aura yang bukan milik Mausolem, para nether guard yang tertidur ini akan terbangun. Oleh karena itu, jika seorang kultifator memiliki teknik penyegelan yang luar biasa, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di tempat ini. Terima kasih.